Ceng Feng, bagaimana kamu tahu tentang tempat ini? Setelah memasuki ruang tersembunyi di dasar danau, Jian Chen ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum mengajukan pertanyaan yang mengganggunya. Karena sebelum api jiwa senior misti padam, dia memberiku peta alam abadi berkabut. Merasa bahwa Jian Chen dengan tulus membantunya, Jian Chen Feng juga ingin berteman dengannya, dia tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan yang sebenarnya. Jadi seperti itu, sepertinya peluang kita untuk bertahan hidup di alam abadi berkabut telah meningkat cukup banyak. Jian Chen tersenyum. Kami pasti akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Saya sangat percaya itu, kata Jian Chen Feng tanpa ragu. Setelah mengatakan itu, mereka berdua saling tersenyum dan pergi ke kedalaman ruang tersembunyi. Mereka menemukan sebuah kolam berisi cairan roh putih susu, dan di atas kolam itu ada kristal transparan setinggi seseorang. Itu berkilau dan tembus cahaya, dan mengandung kekuatan jiwa yang kuat. Kekuatan ini, kristal ini adalah kristal jiwa kelas atas. Melihat kristal transparan di depannya, mata Jian Chen Feng berbinar. Setelah boneka pedang melahap sepotong besar sol kristal kelas atas, kekuatannya kemungkinan besar akan mencapai tingkat raja binatang terbalik peringkat 6 atau bahkan seorang kaisar. Dengung-dengung-dengung. Ketika Ye Chen Feng dan rekannya mendekati kolam yang diisi dengan cairan spiritual, dua bekas cahaya putih yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari kristal jiwa kelas atas dan menyerang mereka berdua. Karena kedua lampu putih itu terlalu cepat, keduanya tertangkap basah dan dipukul. Buk-buk. Mengandalkan kekuatan pertahanan artefak surga kelas menengah, Ye Chen Feng memblokir cahaya putih. Namun, dia dipaksa mundur dua langkah dan merasakan sedikit mati rasa di dadanya. Adapun Jian Chen, yang mengenakan baju besi pertempuran artefak surga tingkat rendah, dia dipaksa mundur lima langkah. Darahnya bergolak saat cahaya putih yang menakutkan langsung meretakkan baju perangnya, menyebabkan darah merembes keluar. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Jian Chen menekan energi vitalnya yang melonjak dan melirik kristal jiwa kelas tertinggi yang bersinar dengan sejumlah besar cahaya putih. Dia dikejutkan oleh kekuatan ofensifnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia mengenakan baju besi pertempuran artefak surga tingkat rendah, dia merasa bahwa cahaya putih akan menembus tubuhnya dan menghancurkannya. Kamu Chen Feng, ayo serang bersama dan hancurkan kristal jiwa kelas atas itu. 30 prasasti jalan pedang muncul di tubuhnya dan berputar di sekelilingnya. Tidak perlu, aku punya cara untuk menghadapinya. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya. Dia memanggil boneka pedang dan memerintahkannya untuk melahap kristal jiwa kelas atas. Bunyi dengungan-dengungan. Saat boneka pedang mendekat, cahaya putih yang dipantulkan dari kristal jiwa menyerang tubuhnya dengan intens, mencoba untuk menghancurkannya. Namun, tubuh boneka pedang hampir abadi. Menyerang cahaya putih tidak membahayakannya dan hanya menghabiskan energi di tubuhnya. Melahap. Boneka pedang dengan paksa mendekati kristal jiwa tingkat tertinggi dan melompat ke arahnya, langsung menggabungkan kristal jiwa tingkat tertinggi, yang lebih tinggi dari seseorang, ke dalam tubuhnya. Mata Jian Chen membelalak saat dia menyaksikan boneka pedang menggunakan tubuhnya untuk memblokir cahaya putih dan melahap soul gem kelas tertinggi. Ketidakpercayaan memenuhi wajahnya. Ayo pergi. Kita perlu menyerap cairan spiritual dan meningkatkan kekuatan kita. Merasakan bahwa boneka pedang tidak akan bisa menyatu dengan kristal jiwa kelas tertinggi, Ye Chen Feng dan Jian Chen tiba di kolam. Mereka dengan cepat menyerap cairan spiritual yang telah dipelihara selama puluhan ribu tahun untuk meningkatkan kekuatan mereka. Jian Chen telah memperoleh pertemuan kebetulan yang hebat di Istana Langit Kuno, mencapai puncak Raja Binatang Penentang kelas 3 sejak lama. Dia hampir menerobos. Saat dia menyerap cairan spiritual dengan seluruh kekuatannya, dia bersentuhan dengan hambatan kultifasinya dan mulai menerobos ke kelas 4. Ye Chen Feng juga mengendalikan caotik di Fine Wood untuk dengan cepat menyerap cairan spiritual dan memelihara caotik force. Sekitar enam jam kemudian, Jian Chen telah sepenuhnya mengkonsolidasikan fondasinya setelah menyerap sepertiga cairan spiritual. Dia menerobos kemacetan dalam satu gerakan dan menjadi Raja Binatang Penentang kelas 4. Kakak Jian Chen, aku sedang bersiap untuk menerobos ke alam berdaulat. Bisakah kamu menjagaku? Setelah menerobos Keraja Binatang Penentang kelas 4, caotik di Fine Wood yang telah menyerap sepertiga dari cairan spiritual juga memelihara dua helai caotik force. Merasakan bahwa dua helai caotik force sudah cukup untuk menembus cangkang telur naga, Ye Chen Feng bertanya dengan lembut. Tentu saja, tak masalah. Jian Chen menganggup dan setuju dengan cara yang sangat mudah. Terima kasih. Ye Chen Feng tersenyum dan melompat keluar dari kolam kering. Sesampainya di luar, dia mengeluarkan 100 crystal diagram yang diberikan Fu Qing Shen kepadanya dan menyelimuti dirinya dengan itu. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng mengeluarkan telur naga yang penuh dengan retakan. Dia mengirimkan dua helai caotik force yang sangat tajam, yang mendarat dengan berat di permukaan telur naga. Dengan suara retak, kulit terluar telur naga yang tak terkalahkan akhirnya hancur. Aura tak terbatas dan menakutkan yang tak terlukiskan dilepaskan dari telur naga, menyebar ke seluruh diagram asal kekacauan 100 crystal. Sungguh kekuatan yang menakutkan, tidak heran itu adalah telur naga yang bahkan diinginkan oleh para ahli dari domain surga. Meskipun telur naga ini sudah mati, dan energi yang dikandungnya tidak bisa dibandingkan dengan telur naga asli, hati Ye Chen Feng yang kuat masih bergetar saat merasakan energi tak terbatas dan kuat yang dilepaskan oleh telur naga. Leluhur binatang suan kelas 6 perlu melahap telur naga untuk menjadi raja binatang penentang kelas 1. Bahkan para jenius mengerikan di domain surga yang lahir dengan sendok perak di mulut mereka tidak menerima perlakuan seperti itu. Dapat dikatakan bahwa setelah Ye Chen Feng menyerap telur naga dan menerobos untuk menjadi raja binatang penentang kelas 1, dia akan membangun fondasi kultivasi yang sangat kuat. Potensi tubuhnya akan meningkat tanpa batas, dan pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Bos, dengan kekuatanmu, tidak mungkin kamu menyerap semua esensi telur naga. Bisakah kamu memberiku sisa esensinya? Chaotic Divine Beast muncul di 100 crystal diagram ketika dia merasakan energi naga yang luar biasa dari telur naga. Dia meneteskan air liur saat melihat telur naga. Tentu. Ye Chen Feng setuju dengan cara yang sangat mudah. Bos, aku mencintaimu. The Chaotic Divine Beast dengan bersemangat berkata, dia sangat ingin mencicipi telur naga. Chaotic Divine Beast, lindungi aku. Metode pemakan jiwa, seraplah. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan mengedarkan metode pemakan jiwa dengan kecepatan tinggi. Itu meresap ke dalam telur naga dan menyerap esensinya sedikit demi sedikit, menggabungkannya dengan tubuhnya. Ledakan. Ketika esensi telur naga memasuki tubuhnya, Ye Chen Feng merasa seolah-olah seekor naga yang hidup telah muncul di tubuhnya. Itu melonjak dan jatuh di dalam tubuhnya. Raungan naga bergema. Sungguh energi naga yang menakutkan. Tubuhnya terus-menerus diserang oleh esensi telur naga. Ye Chen Feng mendorong kecepatan sirkulasi metode pemakan jiwa ke puncak. Dia juga mengendalikan primal chaos di Fine Wood untuk secara paksa menekan energi naga yang melonjak di dalam tubuhnya. Ini untuk mencegah energi naga menjadi terlalu kuat dan merobek garis meridiannya. Pada saat ini, Ye Chen Feng merasa bahwa dia sedang memurnikan naga ilahi yang tidak dapat dijinakkan. Orang bisa membayangkan rasa sakit yang dia rasakan. Untungnya, tubuh Ye Chen Feng telah mengalami baptisan kesengsaraan surgawi di istana kuno. Dia juga telah mengolah tubuh rohnya ke tingkat ketiga, memungkinkannya menahan dampak energi naga. Saat metode pemakan jiwa dengan cepat menyempurnakan esensi telur naga, fondasi Ye Chen Feng mencapai batas wilayahnya. Dia mulai menyerbu ke dunia reverse bisking dengan seluruh kekuatannya. Garis keturunan naga kelas dua miliknya juga meningkat pesat, menunjukkan tanda-tanda samar untuk berkembang ke kelas tiga. Begitu garis keturunan naga Ye Chen Feng berevolusi ke kelas tiga, dia bisa menyalakan garis keturunan naganya untuk menyerang, dan kekuatannya akan meningkat tiga kali lipat. Saat Ye Chen Feng mencoba yang terbaik untuk menerobos ke alam Raja Mutlak, awan gelap tiba-tiba berkumpul di atas danau segitiga. Petak-petak besar awan gelap melonjak seperti pasukan, membentuk awan kesengsaraan yang tingginya puluhan ribu kaki. Gemuruh. Raungan guntur yang menghancurkan bumi bergema di dalam awan kesusahan. Petir kesengsaraan hitam yang aneh tiba-tiba merobek awan kesengsaraan. Seperti naga dewa, ia menghancurkan air danau yang sedingin es dan batasan di dasar danau. Dengan kecepatan ekstrim, itu membombardir Ye Chen Feng, yang menyempurnakan esensi telur naga dengan seluruh kekuatannya dan berusaha menerobos ke ranah Raja Tertinggi. Tidak pernah ada kasus manusia yang masuk ke dunia Raja yang tiada taranya yang menarik kesengsaraan surgawi di seluruh benua Dohuo. 462. Kesengsaraan Surgawi. Mengapa saya menarik kesengsaraan surgawi ketika saya menerobos untuk menjadi Raja Tertinggi? Ye Chen Feng terkejut ketika dia merasakan petir kesengsaraan yang turun yang telah mengunci dirinya. Dia ditutupi pembuluh darah saat dia memurnikan esensi telur naga dengan seluruh kekuatannya. Hundun, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Ye Chen Feng bertanya kepada Divine Beast of Chaos yang berpengetahuan luas, yang sekarang seperti burung yang ketakutan. Bos, bagaimana kesengsaraan surgawi ini? Ini adalah hukuman surgawi. Primal Chaos Divine Beast berteriak ketakutan. Bahkan tanpa memikirkannya, dia langsung terjun ke tubuh Ye Chen Feng dan bersembunyi di Primal Chaos Divine Wood tidak berani keluar. Hukuman surgawi, apa ini? Ye Chen Feng bertanya dengan cepat. Dia tidak bisa mengerti bagaimana dia menarik hukuman surgawi. Biasanya, hanya orang yang sangat kejam atau orang yang menentang surga yang akan menarik hukuman surgawi. Bos, Anda telah menarik hukuman surgawi ketika Anda menerobos untuk menjadi raja tertinggi. Sangat mungkin Anda melawan hukum langit dan menimbulkan murka langit, itulah sebabnya hukuman surgawi telah turun. Aku telah melanggar hukum langit, Ye Chen Feng tersenyum pahit dan bergumam, apakah karena telur naga ini? 3 juta kilogram kekuatan. Jalan pedang yang maha kuasa. Melihat hukuman surgawi turun, Ye Chen Feng menyingkirkan diagram kekacauan Primal 100 Kristal. Energi mutiara spiritual di tiga titik akupunturnya menyatu dan meletus dari tubuh Ye Chen Feng dengan 20 prasasti jalan pedang. Mereka memadat menjadi pedang putih besar yang menembus langit untuk menerima hukuman surgawi yang sangat merusak. Gemuruh. Saat jalan pedang, yang dipenuhi dengan kekuatan 7 juta jin, bertabrakan dengan hukuman ilahi yang gelap gulita, sebuah ledakan besar terdengar antara langit dan bumi. Petir tak berujung menyapu ke segala arah, langsung menghancurkan ruang tersembunyi yang tersembunyi di Danau Segitiga. Ah apa yang terjadi? Bukankah Ye Chen Feng menerobos untuk menjadi raja tertinggi? Mengapa dia menarik kesengsaraan surgawi? Jian Chen, yang terlempar ke belakang oleh petir yang mengerikan, terkejut. Dia benar-benar terpana oleh pemandangan di depannya. Jian Chen, tolong jaga di luar untukku. Jangan biarkan siapapun menggangguku saat aku sedang mengalami kesengsaraan. Bermandikan hukuman surgawi yang menakutkan, Ye Chen Feng takut keributan besar itu akan menarik musuh yang menakutkan di Ethereal Paradise, jadi dia segera mengalihkan sebagian perhatiannya untuk mengirim pesan ke Jian Chen. Baiklah, tidak masalah. Jian Chen mengangguk. Dia merobek air yang bergelombang dengan satu pukulan. Seperti pedang cahaya, dia menembus air yang dipenuhi petir dan dengan cepat terbang menuju permukaan danau yang bergolak. Suat pupet, kamu juga berjaga di luar. Ye Chen Feng kemudian memberi perintah kepada suat pupet, yang kekuatannya sedikit meningkat setelah menyempurnakan Soul Crystal kelas atas. Setelah mereka berdua pergi, Ye Chen Feng menjernihkan pikirannya dari semua pikiran yang mengganggu. Dia menolak baptisan murka surgawi saat dia fokus untuk menyempurnakan kekuatan naga di dalam dirinya, melanjutkan usahanya untuk menerobos keraja yang berdaulat. Gemuruh. Saat murka surgawi hitam turun dari langit, itu tumbuh semakin kuat. Petir dalam jumlah besar melewati kulit Ye Chen Feng dan memasuki tubuhnya. Awalnya, tubuh Ye Chen Feng telah rusak parah oleh kekuatan naga yang kuat. Sekarang dia diserang oleh murka surgawi yang hitam, luka-lukanya menjadi lebih parah. Retakan dalam jumlah besar terus menyebar ke seluruh tubuhnya, dan darah yang mengalir membuatnya merah. Bentuk jiwa binatang. Tanpa pilihan lain, Ye Chen Feng berubah menjadi bentuk jiwa binatang terkuatnya. Sisik naga dalam jumlah besar menutupi tubuhnya, sangat meningkatkan pertahanannya. Prasasti jalan surgawi, tekan murka surgawi. Setelah itu, Ye Chen Feng dengan tegas memadatkan tiga prasasti jalan surgawi lagi. Bersama dengan caotik di Fine Wood, mereka menekan murka surgawi yang telah memasuki tubuhnya dan mengendalikan tubuhnya untuk menyerapnya. Gemuruh Sama seperti Ye Chen Feng dengan paksa menstabilkan luka-lukanya dan menekan murka surgawi yang telah memasuki tubuhnya, awan kesusahan hitam yang tumbuh semakin tebal bergema dengan guntur yang menghancurkan sekali lagi. Petir kesengsaraan surgawi yang menakutkan itu seperti gelombang pasang. Dengan cepat berkumpul bersama dan seluruh langit menjadi gelap. Suara guntur yang mengerikan menelan semua suara di dunia. Ruang di atas danau segitiga terus berubah. Ledakan. Murka surgawi yang hitam telah mengumpulkan energi yang cukup. Seperti naga besar, ia merobek awan kesusahan yang tebal. Dengan kekuatan penghancur yang mengejutkan, itu sekali lagi menghantam danau segitiga yang begelombang, menyerang Ye Chen Feng. Kekuatan yang kuat langsung membuat lubang besar di danau, dan seluruh ruang tampak runtuh. Apa yang terjadi di sana? Mengapa ada murka surgawi? Apakah ada harta karun yang muncul? Gangguan yang disebabkan oleh murka surgawi begitu besar sehingga membuat khawatir lebih dari selusin ahli yang telah menginvasi alam abadi etiril. Mereka sedang mencari pertemuan kebetulan yang hebat di alam abadi. Melihat murka surgawi di kejauhan, mereka semua memadatkan sayap jiwa dan terbang. Iya, ini Bing Tian Liu. Dia ahli dari Istana S. Jian Chen yang menjaga danau segitiga segera mengenali para ahli yang telah ditarik oleh murka surgawi. Mereka adalah orang-orang yang telah menghianati wilayah roh utara dan diam-diam berkolusi dengan sekte iblis barat dalam upaya untuk menggulingkan gunung berkabut. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berjubah putih dengan sepatu boot cloud. Dia adalah kepala Istana Istana S, Bing Tian Liu, Raja Binatang Penentang kelas 6. Selain Bing Tian Liu, ada juga seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut seputih salju dengan jubah abu-abu di sampingnya. Orang tua ini adalah satu-satunya tetua agung Istana S yang tersisa, Taoiz Bing Yuan, Raja Binatang Penentang level 6. Dengan kekuatan Jian Chen dan kekuatan lapisan ketiga jalan pedang, dia bisa membunuh Raja Binatang Penentang kelas 6 sendirian. Namun, Bing Tian Liu bukanlah Raja Binatang Penentang kelas 6 biasa. Dia mengendalikan harta Istana S, segel ular putih, dan telah memolah warisan Istana S ke tingkat yang sangat tinggi. Dia sangat kuat. Di sisi lain, Taoiz Bing Yuan bahkan lebih kuat dari Bing Tian Liu. Dia telah dikenal sebagai orang terkuat di prefektur Laut Utara selama lebih dari seribu tahun. Setelah seribu tahun berkultivasi, dia sudah menjadi Battle Beast Emperor setengah langkah. Hem, kenapa ada orang asing di sini? Bing Tian Liu dan yang lainnya dengan cepat terbang. Mereka segera melihat Jian Chen, yang sedikit menyamar dan tidak dikenal, berdiri di dekat tepi danau. Mereka terkejut. Apakah masih ada ahli dari gunung berkabut di sini? Mata Bing Tian Liu dan yang lainnya menjadi ganas. Mereka semua melepaskan aura yang kuat untuk mengunci Jian Chen. Kamu siapa? Kenapa kamu muncul di sini? Bing Tian Liu memandang Jian Chen dengan wajah cekung dan bertanya dengan dingin, mengapa murka surgawi muncul? Siapapun yang mendekat akan mati. Jian Chen memandang Bing Tian Liu dan yang lainnya dengan tangan di belakang. Dia tidak menunjukkan rasa takut karena kekuatan mereka. Kamu mencari kematian. Tao Is Bing Yuan tidak pernah berpikir bahwa Jian Chen akan begitu sombong. Niat membunuh melintas di matanya saat dia menyerang dengan telapak tangannya. Jejak tangan yang besar dan dingin dengan kekuatan penghancur yang mengejutkan bertemu dengan serangan Jian Chen. Lapisan surgawi kedua dari jalan pedang, hancurkan. Jian Chen dengan tegas membalas serangan Tao Is Bing Yuan. 20 rune pedang berkumpul di selater Kalamiti Suot dan menebas udara, membelah jejak tangan yang dingin. Hem, lapisan surgawi kedua dari jalan pedang. Kamu berasal dari lembah pedang. Menyaksikan kekuatan serangan Jian Chen, Tao Is Bing Yuan dan yang lainnya menjadi sangat murung. Mereka samar-samar bisa menebak identitas Jian Chen. Pada saat ini, retakan lain muncul di permukaan danau yang bergolak keras. Boneka pedang berjubah hitam muncul, sepenuhnya fokus pada pemurnian kristal jiwa. Tao Is Bing Yuan dan Bing Tian Liu saling melirik ketika mereka melihat boneka roh pedang yang auranya sangat tidak stabil tetapi mengeluarkan aura yang mematikan. Bing Yuan berkata dengan dingin, semuanya, dengarkan. Serang dengan sekuat tenaga dan tangkap mereka berdua. Dengan itu, mereka berdua mengeluarkan artefak surga mereka dan menyerang Jian Chen dan boneka pedang. Sementara Ye Chen Feng menjalani baptisan murka surgawi, Jian Chen juga menghadapi masalah besar. 463. Angin Astral Pembelah Langit Bing Tian Liu menyerang dengan bila es tingkat surga kelas menengah. Pola pedang dan angin dao terbang keluar dari tubuh Jian Chen dan menyatu bersama, membentuk angin astral yang tajam yang menghubungkan langit dan bumi. Itu menebas ke arah Bing Tian Liu seperti merkuri. Iya, dia benar-benar ahli dari Swat Valley. Mungkinkah orang-orang dari gunung berkabut telah membunuh mereka? Kesengsaraan surgawi ini disebabkan oleh orang-orang dari gunung berkabut. Wajah Bing Tian Liu sedikit berubah saat melihat serangan mematikan Jian Chen. Dia melakukan serangan balik dengan tegas, dan sebilah cahaya yang dipenuhi dengan keheningan yang mematikan menghantam angin pembelah langit yang masuk, menghancurkannya dalam satu pukulan. Seperti yang diharapkan dari Master Istana Es, kekuatannya benar-benar luar biasa. Mata Jian Chen berkedip dengan niat pertempuran yang padat. Melihat aura Bing Tian Liu tumbuh semakin kuat, niat pedang yang tak tertandingi menyembur keluar dari tubuhnya, memotong udara yang kacau dan menguncinya. Niat dao angin, amplifikasi kecepatan. Jian Chen meraung. Tubuhnya berubah menjadi badai, dan dalam sekejap, dia menikam 81 kali, menyelimuti Bing Tian Liu. Setiap tusukannya luar biasa cepat. Setiap tusukan diarahkan ke titik vital Bing Tian Liu. Itu sangat cepat sehingga terlalu banyak untuk dilihat mata. Serangan es yang membelah langit. Menghadapi serangan pedang cepat Jian Chen, Bing Tian Liu tidak panik. Bila es di tangannya tampak pecah, berubah menjadi ribuan es yang bertabrakan dengan gambar pedang yang bergaris. Oh, serangan yang mengerikan. Siapa orang ini? Dia benar-benar bisa melawan kepala istana secara langsung dan tidak dirugikan. Iya, sejak kapan sosok mengerikan seperti itu muncul di lembah pedang selain Taoist, Jian Ling? Karena gelombang kejut dari serangan Jian Chen dan Bing Tian Liu terlalu kuat, para ahli Ice Palace benar-benar terpana. Mereka tidak berani mendekati dan menyerang Jian Chen. Meskipun pertempuran antara boneka pedang dan Taoist Bing Yuan hanya sepihak, Taoist Bing Yuan yang ganas tidak dapat melukai boneka pedang sama sekali. Sama seperti Jian Chen dan boneka pedang menggunakan semua kekuatan mereka untuk bertahan melawan para ahli istana es, awan kesusahan di langit mengeluarkan raungan guntur yang mengguncang dunia. Beberapa ratus petir kesengsaraan hitam pekat bergulung di awan kesengsaraan, berkumpul menjadi serangan yang paling mematikan. Gemuruh. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar dari awan kesengsaraan yang tingginya beberapa ribu kaki. Seolah-olah langit dan bumi hancur saat ini. Hukuman kilat menerobos awan tebal dan berkumpul menjadi bola petir yang tumbuh semakin besar di udara. Itu dipenuhi dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Seperti meteor yang jatuh ke dunia fana, ia menabrak danau yang bergulung dengan keras. Dalam sekejap mata, danau sedalam seribu meter itu dipenuhi dengan retakan spasial yang gelap gulita. Sejumlah besar air danau memasuki celah spasial dan menghilang, secara bertahap mengungkapkan dasar danau yang rusak parah. Adapun Ye Chen Feng, yang berada di dasar danau, dia sudah penuh dengan luka. Jika bukan karena tubuh fisiknya, yang sebanding dengan artefak surga kelas menengah, skala naga darah menetralkan sebagian besar serangan, dan pola Chaos Divine Wood dan Heavenly Dao menekan hukuman surgawi dan kekuatan naga surgawi, dia tidak akan mampu menahannya. Tubuh fisiknya akan runtuh dan dia akan mati. Empat rune Dao Surgawi, Dao Surgawi yang tak berperasaan. Ye Chen Feng mengambil keputusan saat dia merasakan energi mematikan di dalam Spare of Heavenly Punishments. Dia dengan paksa memadatkan empat prasasti jalan surgawi yang melebihi apa yang dapat ditanggung oleh tubuhnya dan menggunakan cara tanpa ampun untuk menangkis bola hukuman surgawi. Namun, saat dia memadatkan empat prasasti jalan surgawi dan menggunakan jalan tanpa ampun, tubuhnya yang berdarah dihancurkan oleh kekuatan jalan surgawi, hampir langsung runtuh. Ledakan. Cara tanpa ampun melanda bola hukuman surgawi. Empat prasasti jalan surgawi meledak pada saat bersamaan. Cara surgawi yang kuat dengan paksa menghentikan bola hukuman surgawi, merobek ruang di atas kepala Ye Chen Feng. Tujuh pedang penghakiman, gerhana. Kemarahan pembalasan ilahi. Saat dua serangan kuat itu bentrok, Ye Chen Feng mengabaikan lukanya dan meletus dengan semua kartu trufnya. Dia menggunakan Swat of Eclipse dan Fury of Divine Retribution berturut-turut, menyerang Spare of Heavenly Punishment dari jarak dekat. Gemuruh. Ledakan. 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 Setelah menerima jurus pembunuh Ye Chen Feng, Spare of Heavenly Punishments, yang semakin banyak retakan, akhirnya hancur. Energi yang kuat meledak di udara dalam bentuk oval, menyebabkan ruang dalam beberapa puluh kilometer terdistorsi. Oh tidak, menghindar. Ekspresi Jian Chen, Bing Tian Liu, dan yang lainnya berubah drastis setelah menerima gelombang kejut dari Spare of Heavenly Punishments. Mereka semua menyerah untuk menyerang dan mengelak kekejauhan. Kamu Chen Feng, dia akan baik-baik saja, kan? Saat dia mengelak, Jian Chen mulai mengkhawatirkan Ye Chen Feng. Dia khawatir sesuatu akan terjadi padanya ketika dia menerobos keranah raja tertinggi. Namun, setelah dipikir-pikir, Ye Chen Feng telah lulus ujian paling sulit dari istana surga kuno dan mewarisi warisannya yang paling kuat. Kekayaannya sangat besar, jadi dia pasti tidak akan mati dengan mudah. Pertahankan dengan semua yang kamu miliki. Menghadapi badai kehancuran yang mengerikan, Ye Chen Feng segera menelan air rahasia surgawi di mulutnya. Dia membakar garis keturunan naga dan energi vitalnya, dengan panik menggabungkan mereka ke dalam armor pertempuran petir surgawi untuk meningkatkan pertahanannya secara maksimal. Namun, kekuatan penghancurnya terlalu menakutkan. Setelah menyatu dengan energi yang cukup, armor pertempuran petir surgawi, yang pertahanannya telah mencapai puncaknya, hanya bertahan selama 10 napas waktu sebelum benar-benar hancur dan berubah menjadi debu. Setelah armor pertempuran petir surgawi hancur, Ye Chen Feng dengan cepat mengenakan armor artefak surga yang diperolehnya dari membunuh Gunung Es Azure. Namun, hanya dalam 6 napas waktu, armor artefak surga Gunung Es Azure juga hancur. Dua armor artefak surga hancur satu demi satu, dan skala naga darah yang menutupi tubuh Ye Chen Feng langsung diserang. Di bawah badai yang mengerikan, blood dragon skala yang sangat tangguh berubah menjadi debu. Namun, pada saat ini, badai kehancuran yang melanda langit dan ruang yang terdistorsi berangsur-angsur menghilang. Ye Chen Feng mengandalkan pertahanannya yang kuat untuk menahan saat yang paling sulit. Sekitar setengah jam kemudian, awan kesusahan di langit mulai perlahan menghilang. Sinar cahaya lembut melewati awan hitam yang menipis dan jatuh ke tanah sekali lagi. Huf, huf, hukuman surgawi akhirnya bubar. Ye Chen Feng, yang tubuhnya compang kemping dan terluka parah, menghela nafas lega saat dia melihat awan kesusahan perlahan menghilang dan matahari kuning tanah muncul kembali di langit. Dengan lukanya saat ini, jika dia menderita serangan lain dari hukuman surgawi, tubuhnya pasti akan hancur. Untungnya, dia telah menahan baptisan hukuman surgawi. Dia dengan cepat mengeluarkan bola roh kehidupan dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya untuk menyembuhkan lukanya dengan cepat. Sekitar sepuluh nafas waktu kemudian, tubuh Ye Chen Feng yang hancur pada dasarnya telah pulih. Meridiannya yang rusak juga sembuh total. Dia membersihkan semua pikiran yang mengganggu dan mulai menyempurnakan esensi telur naga dengan sekuat tenaga untuk menerobos ke alam raja tanpa tanding. Setelah menerima baptisan hukuman surgawi, meskipun Ye Chen Feng nyaris lolos dari kematian, dia juga mendapat banyak manfaat darinya. Tubuh Ye Chen Feng menjadi lebih kuat setelah ditempa oleh petir hukuman surgawi. Itu sebanding dengan artefak surga bermutu tinggi. Meridian di tubuhnya juga menjadi lebih keras dan lebih lebar. Kekuatan jiwanya mengalir lebih cepat, dan kemampuannya untuk menyerap kekuatan naga telah meningkat pesat. Pohon Dewa Primal Chaos yang telah menekan hukuman surgawi dan kekuatan naga juga telah menumbuhkan daun dewa 16.5 warna pada saat ini, melahirkan dua halai kekuatan Primal Chaos. Ham, ham, ham. Ketika Ye Chen Feng mengedarkan seni pemakan jiwa dengan kecepatan tinggi dan dengan gila-gilaan menyempurnakan esensi telur naga untuk menerobos ke alam raja tanpa tanding, raungan naga yang menakutkan disertai dengan kekuatan yang menyesakkan keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Kekuatannya begitu kuat sehingga seolah-olah seekor naga suci dipelihara di antara langit dan bumi. Kekuatan naga yang menakutkan itu menghancurkan bumi dan mengintimidasi ke segala arah. Bing Tian Liu, Taoise Bing Yuan, dan yang lainnya yang mengelak jauh merasakan jantung mereka berdebar. Bahkan bernapas pun menjadi sulit. 464. Apakah, apakah ada naga yang diasuh di bawah? Naga sejati. Bing Tian Liu, Taoise Bing Yuan, dan yang lainnya merasakan hati mereka bergetar saat merasakan aura naga yang menakutkan dari danau. Mereka melihat ke tengah danau dengan gemetar dan ketakutan. Ayo bergegas dan lihat apa yang terjadi di bawah. Taoise Bing Yuan telah terjebak sebagai raja binatang penentang kelas enam selama lebih dari seribu tahun. Dia tidak pernah bisa menembus kaisar binatang tempur setengah langkah. Jika dia tidak memiliki pertemuan kebetulan yang hebat, api hidupnya perlahan akan padam. Tapi sekarang, dia merasa bahwa dia telah menemukan pertemuan kebetulan terbesar dalam hidupnya. Jika dia bisa mendapatkannya, dia mungkin bisa mengubah nasibnya. Karena itu, dia ingin memperjuangkannya dengan segala cara. Baiklah. Bing Tian Liu juga tertarik dengan raungan naga misterius itu. Jika dia benar-benar bisa menaklukkan naga muda, dia tidak akan takut pada siapapun. Istana S juga akan menjadi tanah suci dan dipuja oleh jutaan orang. Melihat Bing Tian Liu dan yang lainnya bergegas menuju tengah danau, Jian Chen dengan cepat menenangkan dirinya. Dia mengabaikan keselamatannya sendiri dan berubah menjadi embusan angin untuk menghalangi Bing Tian Liu dan yang lainnya. Pecah Angin Astral 30 pola dau pedang dan 10 pola dau angin menyembur keluar dari tubuhnya. Mereka dengan cepat menyatu dan membentuk garis-garis cahaya pedang bulan sabit yang tajam. Mereka merobek cakrawala dan menyapu ke arah Bing Tian Liu dan yang lainnya seperti badai yang dahsyat. Segel Ular Putih Bing Tian Liu tidak ragu untuk menggunakan segel ular putih istana S untuk memblokir pemecah angin astral Jian Chen. Segel ular putih tumbuh lebih besar dan lebih besar saat merobek serangan Jian Chen seperti itu bukan apa-apa. Suara ledakan terus terdengar. Pecah Naga Air Saat gerakan pembunuhan Jian Chen dihancurkan oleh segel ular putih, Taoist Bing Yuan dan yang lainnya semua menggunakan keterampilan dau warisan istana S dan keterampilan surga untuk menyerang Jian Chen. Mereka ingin membunuhnya bersama. Tidak baik. Serangan gabungan dari Taoist Bing Yuan dan yang lainnya menyebabkan keributan besar dan mempengaruhi area yang luas. Ruang di sekitar mereka bergetar hebat, yang sangat memengaruhi kecepatan menghindar Jian Chen. Dia tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan mengaktifkan garis keturunan binatang spiritualnya untuk membela diri. Pada saat kritis ini, sesosok hitam memotong ruang yang bergetar dan memblokir serangan Jian Chen dengan kecepatan ekstrim. Dia menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan gabungan dari Taoist Bing Yuan dan yang lainnya. Apa? Tubuh macam apa ini? Taoist Bing Yuan dan yang lainnya menyaksikan dengan tak percaya saat boneka pedang menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan yang dapat dengan mudah membunuh raja binatang penentang tingkat 6 tanpa menderita luka apapun. Angin dan awan berputar. Mengambil keuntungan dari keterkejutan mereka, Jian Chen menyerang dengan tegas. 30 prasasti jalan pedang dan 10 prasasti jalan angin menyatu menjadi satu, membentuk angin puyuh yang menyapu semua orang. Dia melakukan yang terbaik untuk mengulur waktu. Segel ular putih, matikan. Tornado yang berisi niat Dauganda menyapu. Bing Tian Liu tanpa henti menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam White Serpent Cell, mengendalikannya untuk terus tumbuh lebih besar dan menghancurkan dengan keras. Chi, Chi. Menghadapi serangan berkekuatan penuh dari segel ular putih, angin puyuh Jian Chen bergetar hebat. Riak padat muncul di ruang sekitarnya. Dua napas kemudian, angin puyuh Jian Chen dihancurkan oleh segel ular putih. Kekuatan harta karun surgawi ditampilkan sepenuhnya. Air es ekstrim, bekukan. Langkah pembunuhan Jian Chen dihancurkan oleh White Serpent Cell sekali lagi. Taoise Bing Yuan segera menggunakan kartu truf terkuatnya. Air es kutub yang dekat dengan tingkat air surgawi terbang keluar dari tubuhnya dan melesat ke arah Jian Chen sebagai cahaya dingin. Air roh dunia. Merasakan kekuatan air es ekstrim, Jian Chen menarik nafas dalam-dalam dan menekan darah yang melonjak di tubuhnya. Dia dengan cepat menikam dengan pedangnya. Tiga puluh prasasti pedang terbang keluar dari Tribulation Killing Swat, langsung membentuk pedang cahaya yang kuat yang menembus air es ekstrim. Membekukan. Begitu air es ekstrim ditembus oleh prasasti pedang, Taoise Bing Yuan segera mengendalikan air es ekstrim untuk membekukan tubuh Jian Chen dan memperlambat gerakannya. Segel ular putih, musnahkan. Bing Tian Liu dan Taoise Bing Yuan bekerja sama dengan sangat baik. Taoise Bing Yuan instan mengendalikan air es ekstrim untuk membekukan Jian Chen, Bing Tian Liu segera mengendalikan segel ular putih untuk menabrak Jian Chen, ingin membunuhnya dalam satu gerakan. Pada saat genting, boneka pedang sekali lagi memblokir Jian Chen, yang tertutup es. Mengandalkan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan, itu memblokir pukulan mematikan dari White Serpent Cell. Sialan, boneka macam apa ini? Kenapa tubuhnya sangat keras? Tidak bisa dihancurkan bagaimanapun aku memukulnya. Melihat bahwa segel ular putih sama sekali tidak dapat mengguncang boneka pedang, wajah Bing Tian Liu sangat suram. Dia terus mengumpulkan kekuatan semua orang untuk menyerang Jian Chen, dengan cepat mendekati pusat danau. Meringkik Sama seperti Jian Chen menahan tekanan besar dan melakukan yang terbaik untuk menghentikan para ahli istana es untuk mengulur waktu bagi Ye Chen Feng untuk menerobos ke tingkat raja, raungan naga terdengar dari tengah danau yang tertutup. Retak Raja naga darah berkepala dua dengan dua kepala naga, tubuh sepanjang 5.000 meter, tanduk naga karang yang mengjulang tinggi, dan skala naga darah seukuran wastafel membubung ke langit, melayang di kehampaan saat meraung ke arah langit. Naga? Itu benar-benar naga, dan itu adalah naga darah berkepala dua. Melihat Raja naga darah berkepala dua yang mengjulang tinggi di langit, Bing Tian Liu, Tao Yis Bing Yuan, dan yang lainnya semua tertegun. Mereka melayang di udara dalam keadaan linglung, tidak berani mendekat sejenak. Fiu, apakah Ye Chen Feng akhirnya akan menerobos? Jian Chen telah melihat binatang roh Ye Chen Feng sebelumnya. Melihat Raja naga darah berkepala dua yang naganya mungkin mengguncang langit, dia menghela nafas lega. Senyum muncul di wajahnya yang pucat karena kelelahan. Penatua hebat, haruskah kita tetap mengambil risiko dan pergi? Bing Tian Liu benar-benar terpana oleh Raja naga darah berkepala dua. Tenggorokannya berguling saat dia bertanya dengan sedikit ketakutan. Tian Liu, apakah kamu merasa bahwa Raja naga darah berkepala dua bukanlah naga sungguhan, tetapi makhluk roh? Tao Yis Bing Yuan, yang berpengalaman dan memiliki jiwa yang kuat, menatap Raja naga darah berkepala dua dengan mata berbinar dan berkata dengan suara rendah. Binatang roh. Mendengar kata-kata Tao Yis Bing Yuan, wajah Bing Tian Liu sedikit berubah. Dia segera melepaskan jiwanya yang kuat untuk merasakan dan menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ini benar-benar binatang roh. Siapa makhluk roh itu? Ini sangat menakutkan. Aku tidak tahu siapa itu, tapi itu pasti musuh. Ayo bunuh dia bersama saat dia baru saja menerobos dan alamnya tidak stabil. Kita akan berada dalam bahaya jika kita terlambat. Tao Yis Bing Yuan, yang memiliki kegelisahan yang kuat di dalam hatinya, berkata dengan wajah serius. Oke. Bing Tian Liu mengangguk. Mereka berdua merangsang garis keturunan makhluk roh mereka, sangat meningkatkan kekuatan mereka, dan bergegas ke tengah danau dengan seluruh kekuatan mereka. Angin pembelah langit. Sementara Bing Tian Liu dan yang lainnya menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, Jian Chen terus melawan terlepas dari keselamatannya. Angin kencang dan bayangan pedang terjalin menyelimuti mereka. Namun, di bawah serangan penuh Bing Tian Liu, Jian Chen tidak dapat melawan. Mereka merobek angin dan muncul di atas tengah danau. Dia melihat Ye Chen Feng, yang sedang duduk bersila di tengah danau, berlumuran darah dan berusaha menerobos dengan seluruh kekuatannya. Kebalikan alam raja binatang, terobosan. Saat mereka menyerang, Ye Chen Feng, yang telah dibaptis oleh surga dan memurnikan dua pertiga dari esensi telur naga, akhirnya merangsang potensinya secara ekstrim. Dia telah membangun fondasi kultivasi yang paling kokoh dan menembus kemacetan terakhir, menerobos ke alam raja binatang yang tiada taranya dalam kondisi paling sempurna. Ketika dia menerobos, kekuatan jiwa dalam tubuhnya dengan cepat berubah. Tubuh fisiknya telah ditempa oleh telur naga dan menerima dorongan besar. Kekuatannya langsung meningkat satu juta jin, dan garis keturunan naga di tubuhnya juga telah maju dengan lancar, mencapai peringkat garis keturunan kelas tiga. Begitu dia membakarnya, kekuatannya akan meningkat tiga kali lipat. Aku telah menerobos. Aku akhirnya menembus ke alam raja binatang yang tiada taranya. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis saat dia merasakan kekuatannya meningkat secara eksplosif setelah kekuatan jiwanya bermetamorfosis. Kekuatan fisik dan pertahanannya telah meningkat pesat. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap ahli istana es yang auranya terkunci padanya. Matanya, yang sedalam laut, bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Aku akan menggunakan kalian untuk menguji kekuatanku yang sebenarnya. Ye Chen Feng, yang auranya seperti lautan badai, perlahan berdiri. Niat pedang yang tajam memenuhi udara, dan seluruh dunia tampaknya diselimuti oleh niat pedangnya, mengubah warnanya. 465. Raja Naga Darah Berkepala Dua, Sekering Ye Chen Feng meraung, dan Raja Naga Darah Berkepala Dua yang membumbung tinggi di langit langsung memasuki tubuhnya. Dia menginjak tanah dan terbang ke langit seperti pedang dewa yang terhunus. Tanda Ular Putih Merasakan aura tak terkalahkan yang dipancarkan dari Ye Chen Feng, hati Bing Tian Liu bergetar. Dia dengan tegas mengendalikan tanda ular putih menjadi lebih besar, mendistorsi kekosongan dan menekannya ke arah Ye Chen Feng. Pengapian garis darah naga, meledak dengan kekuatan 4 juta jin. Menghadapi serangan tanda ular putih, Ye Chen Feng tidak melakukan teknik dao atau niat dao apapun. Sebaliknya, dia murni mengandalkan kekuatan tubuh fisik dan kekuatan jiwanya untuk melawan. Dia ingin menguji kekuatannya yang sebenarnya berdengung. Senjata raja yang dipenuhi dengan kekuatan 4 juta jin dan kekuatan jiwa yang tak terbatas menembus tanda ular putih yang turun dari langit. Kekuatan destruktif dipancarkan dari ujung senjata raja dan menembus kehampaan, menyebabkan kehampaan itu bergetar hebat. Ye Chen Feng tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan saat menghadapi tanda ular putih yang sebanding dengan ahli raja setengah langkah. Saat Ye Chen Feng memblokir tanda ular putih, Taoise Bing Yuan dan yang lainnya dengan tegas bergerak. Mereka semua melakukan gerakan pembunuhan yang kuat ke arah Ye Chen Feng, ingin membunuhnya bersama. Teknik mengendarai angin. Lebih dari 10 serangan kuat datang padanya. Ye Chen Feng dengan tegas menyingkirkan persenjataan rajanya. Tubuhnya berkedip-kedip, dan seperti angin topan, dia bergegas menuju serangan yang mengerikan sebelum White Serpent Cell bisa mendarat. Pedang terbang abadi. Kekuatan 4 juta Jin, kekuatan naga yang terbakar, pola dao pedang, dan pola dao petir langsung menyatu menjadi senjata raja dan mengaktifkan serangan terkuatnya. Chi! Suara kain yang robek bisa didengar. Itu seperti pedang dunia lain. Pedang yang berputar dalam kehampaan merobek serangan gabungan dari Taoise Bing Yuan dan yang lainnya dan menebas ke arah ahli istana S terdekat. Tidak baik. Raja Monster Level 3 dari Ice Palace ini tidak menyangka kekuatan serangan Ye Chen Feng begitu mengerikan. Dia langsung merobek gelombang serangan seperti sungai. Hatinya bergetar, dan dia ingin menghindar. Namun, kecepatan serangan Ye Chen Feng terlalu cepat. Pedang secepat kilat dengan mudah menembus pertahanan tubuhnya dan memotongnya menjadi dua. Sejumlah besar darah menyembur keluar di udara, memercik ke tengah danau yang runtuh. Ye Chen Feng langsung membunuh seorang ahli istana S dan terus menyerang. Sosok anggunnya berputar satu putaran di udara dan langsung menciptakan beberapa puluh cahaya pedang yang sangat tajam. Itu seperti bunga teratai yang mekar, menyerang para ahli istana S di sekitarnya. Setelah serangkaian serangan, Ye Chen Feng terus memutar tubuhnya, menenun seberkas cahaya pedang seperti kilat, dengan padat menyerang para ahli istana S. Setelah dua putaran siluet pedang yang padat, tiga ahli Ice Palace berubah menjadi saringan oleh cahaya pedang yang tajam. Tubuh mereka meledak, berubah menjadi darah dan daging yang memenuhi udara, dan mereka mati. Sialan, aku akan membunuhmu. Melihat Ye Chen Feng membunuh empat raja absolut istana S dengan kecepatan kilat, Bing Tian Liu merasakan jantungnya berdarah. Dengan raungan, dia menyalakan kidarahnya dan mengendalikan kekuatan jiwanya untuk melebur menjadi tanda ular putih. Setelah bergabung dengan sejumlah besar kekuatan jiwa, Rune Segel Kuno yang menakutkan muncul di tanda ular putih, dan itu menekan Ye Chen Feng. Pada saat yang sama ketika Bing Tian Liu mengendalikan tanda ular putih untuk menyerang, Taoise Bing Yuan menggunakan artefak surga kelas menengah dan menggunakan Icicel Sky Breaking Strike. Ribuan es melesat ke arah Ye Chen Feng. Dao Surgawi tanpa ampun. Ye Chen Feng tidak panik menghadapi gerakan pembunuhan Bing Tian Liu dan Taoise Bing Yuan. Tiga Rune Dao Surgawi terbang keluar dari tubuhnya dan langsung berubah menjadi kekuatan Dao Surgawi. Mereka membombardir segel ular putih dan menolak teks segel kuno yang muncul di atasnya. Setelah itu, seluruh tubuh Ye Chen Feng menyatu dengan persenjataan raja, dan dengan tebasan, bulan sabit muncul di langit, langsung memotong Icicel Sky Breaking Strike milik Taoise Bing Yuan. Kekuatan serangan yang tersisa tidak berkurang sedikitpun karena terus berlanjut menuju Taoise Bing Yuan. Ledakan Tertangkap basah, Taoise Bing Yuan hanya bisa menyerang dengan kekuatan penuh, secara paksa memblokir serangan bulan sabit. Ketika dia melepaskan semua keahliannya dan meningkatkan kekuatan serangannya hingga batas untuk dengan paksa menghancurkan sinar pedang bulan sabit yang menebas ke arahnya, Ye Chen Feng melesat melintasi langit seperti sambaran petir dan muncul di depannya dalam sekejap. Mata pedang yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur, menembus dadanya, bermaksud untuk menembusnya. Pada saat krisis itu, Taoise Bing Yuan secara naluriah memblokir dengan pedang artefak surga kelas menengahnya, secara paksa memblokir serangan fatal persenjataan raja. Berdengung Ketika senjata raja menembus pedang pertempuran, yang diukir dengan sejumlah besar pola emas gelap, 20 pola pedang dao, 10 pola guntur dao, dan 4 juta kilogram kekuatan meletus pada saat yang sama dan membombardir tubuh pedang. Dengan suara retak, sabar artefak surga tingkat menengah ditembus oleh persenjataan raja. Serangan mengerikan melewati pedang dan menembus dada Taoise Bing Yuan, menyebabkan sejumlah besar darah menyembur keluar seperti air mancur. Saat Ye Chen Feng menggunakan serangannya yang paling kuat untuk menembus Taoise Bing Yuan, dua raja istana es mengambil risiko untuk mendekatinya. Memanfaatkan kesempatan saat dia menyerang Taoise Bing Yuan, mereka melepaskan gerakan membunuh mereka. Mati. Dua lampu pedang yang dipenuhi dengan kekuatan destruktif dengan kejam menebas tubuh Ye Chen Feng, ingin memotongnya menjadi dua dan membunuhnya. Tidak baik. Setelah mengkonsumsi Heaven Tier Soul Pallet, Jian Chen, yang dengan cepat memulihkan energi jiwanya, melihat bahwa Ye Chen Feng dalam bahaya. Jantungnya berdetak kencang, dan dia ingin menyelamatkannya. Sayangnya, dia terlalu jauh dari Ye Chen Feng, dan dia tidak dapat memblokir serangan dari dua raja istana es. Mereka mendarat di tubuh Ye Chen Feng. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa bertahan kali ini. Bing Tian Liu mengungkapkan ekspresi menyeramkan ketika dia melihat dua bawahannya berhasil dalam serangan diam-diam mereka. Dia berpikir, begitu kamu mati, kekayaanmu akan menjadi milikku. Aku ingin melihat rahasia apa yang kamu miliki. Sama seperti semua orang berpikir bahwa Ye Chen Feng akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati, lampu pedang kedua raja mendarat di tubuh Ye Chen Feng. Saat berikutnya, adegan yang mengejutkan semua orang terjadi. Ketika lampu pedang yang kuat dan merusak mendarat di tubuh Ye Chen Feng, seolah-olah mereka telah menabrak besi hitam yang tidak bisa dihancurkan. Mereka langsung pecah. Yang seharusnya mati adalah kalian berdua. Ye Chen Feng berbalik dan mengungkapkan senyum dingin yang tidak akan pernah dilupakan oleh keduanya selama sisa hidup mereka. Mengaum. Raungan singa yang mengguncang surga bercampur dengan raungan naga datang dari mulut Ye Chen Feng dan mendarat di kepala keduanya. Bang, bang. Kepala kedua Raja Istana S meledak seperti semangka dari raungan Ye Chen Feng dan tubuh mereka jatuh dari langit sekarat di tempat. Apa? Menyaksikan pemandangan yang sama sekali berbeda dari yang mereka bayangkan semua orang yang hadir tercengang. Terutama Bing Tian Liu yang tampak seperti melihat hantu. Tian Liu, kekuatan orang ini terlalu menakutkan. Kami bukan tandingannya. Ayo segera tinggalkan tempat ini, Taoise Bing Yuan yang tubuhnya tertusuk oleh pedang Ye Chen Feng dan terluka parah mengirimkan suaranya ke Ye Chen Feng. Pakar Istana S setelah lama terintimidasi oleh kekuatan Ye Chen Feng. Mendengar pesan Taoise Bing Yuan, mereka segera melarikan diri menuju Danau Segitiga. Jangan lari, tinggalkan hidupmu. Murka hukuman ilahi. Sementara para ahli Ice Palace melarikan diri dengan sekuat tenaga, Ye Chen Feng meledakkan Wrat of Divine Punishment yang seperti meteor yang menabrak mereka. Petir spiritual umu ekstrim telah berevolusi menjadi petir surgawi kuno ekstrim, sangat meningkatkan kekuatan destruktif dari Wrat of Divine Punishment. Ledakan Wrat of Divine Punishment meledak dalam kehampaan, dan suara mengerikan menelan semua suara lain di dunia, mendistorsi sebagian besar kehampaan. Energi destruktif itu seperti gelombang besar, langsung menelan para ahli Istana S yang telah menjadi pucat karena ketakutan, dengan gila-gilaan menghancurkan tubuh dan vitalitas mereka. Setelah sekitar sepuluh nafas, energi destruktif yang menyelimuti dunia berangsur-angsur menghilang. Selain Ice Palace Master Bing Tian Liu dan Grand Elder Daois Bing Yuan dari Ice Palace, Raja Ice Palace lainnya semuanya dihancurkan oleh ledakan Wrat of Divine Punishment. Bahkan tulang mereka tidak tersisa. 466. Katuan, kami tidak bermaksud menyinggung Anda. Harap murah hati dan biarkan kami pergi. Selama Anda setuju, kami pasti akan berterima kasih. Meskipun Bing Tian Liu dan Daois Bing Yuan berhasil memblokir kekuatan destruktif dari pembalasan ilahi, mereka masih terluka parah. Itu terutama berlaku untuk Daois Bing Yuan, yang tubuhnya telah ditusuk oleh persenjataan Raja. Luka-lukanya bahkan lebih buruk, dan dia praktis kehilangan kemampuan untuk melawan. Ketika kamu mengkhianati wilayah roh utara dan diam-diam bergabung dengan Sekte Iblis Barat, kamu seharusnya memikirkan hari ini. Ye Chen Feng berkata tanpa emosi saat dia memadatkan sepasang sayap jiwa merah samar dan menatap Bing Tian Liu dan Bing Tian Liu. Kamu dari gunung berkabut. Mendengar kata-kata Ye Chen Feng, Bing Tian Liu dan Daois Bing Yuan mengungkapkan keputusasaan. Mereka telah menebak identitas Ye Chen Feng. Kamu bisa mengatakan itu. Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi dingin dan arogan. Gunung berkabut benar-benar memiliki fondasi yang dalam. Mereka sebenarnya menyembunyikan seorang ahli sepertimu. Mata Bing Tian Liu mengungkapkan jejak ketegasan. Tapi jika kamu ingin membunuh kami, kamu masih kurang. Setelah mengatakan itu, Bing Tian Liu dan Daois Bing Yuan tidak ragu untuk membakar semua energi garis keturunan dan kidarah mereka, menggabungkan mereka ke dalam segel ular putih. Mereka ingin meminjam kekuatan offensive white serpent cell untuk membunuh jalan keluar mereka. Daos surgawi yang tak berperasaan. Segel ular putih terus maju. Ye Chen Feng tidak mundur dan langsung memadatkan tiga rune daos surgawi, melepaskan kekuatan daos surgawi pada segel ular putih. Saat dua kekuatan dahsyat itu bertabrakan, cahaya terang dan menyelaukan langsung meledak. Seolah-olah matahari muncul di langit, begitu menyelaukan sehingga orang tidak bisa membuka mata. Kamu bisa pergi ke neraka bersamaku. Ye Chen Feng instan menggunakan Hairless Heavenly Tao untuk memblokir segel ular putih, Tao Yix Bing Yuan mengabaikan lukanya dan tiba-tiba menyerangnya. Begitu dia mendekat, dia meledakkan diri. Ledakan. Kekuatan destruktif menyembur keluar dari tubuh Tao Yix Bing Yuan. Seperti mulut raksasa, itu melahap Ye Chen Feng, yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Segel ular putih musnahkan. Sementara Ye Chen Feng sedang dilahap oleh kekuatan penghancuran diri pendeta Bing Yuan, Bing Tian Liu memuntahkan beberapa teguk darah roh ke dalam segel ular putih, mengendalikannya untuk menabrak pusat kekuatan penghancur. Dia ingin membunuh Ye Chen Feng dengan satu serangan. Kalian terlalu naif. Ye Chen Feng mampu memblokir peledakan diri Tao Yix Bing Yuan dengan mengandalkan tubuh fisiknya, yang sebanding dengan item surga bermutu tinggi. Kemudian, dia melepaskan Skyfire Fish of the Great Sun, yang menabrak segel ular putih seperti matahari merah, menghalangi serangannya yang pasti akan membunuh. Pada saat berikutnya, cahaya pedang yang tajam menembus kekuatan ledakan diri. Ye Chen Feng berubah menjadi bayangan dan langsung muncul di hadapan Bing Tian Liu, yang menjadi pucat karena ketakutan. Dia meluncurkan serangan seperti gelombang di Bing Tian Liu. Setelah serangkaian serangan sengit, Bing Tian Liu yang terluka parah dikirim terbang oleh Ye Chen Feng, menabrak tanah dengan keras. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari armor tempur kelas menengah surga. Sudah berakhir, mulai hari ini dan seterusnya, istana es bisa menghilang dari wilayah roh utara. Ye Chen Feng berjalan dengan langkah berat ke Bing Tian Liu, yang sedang batuk darah dan terluka parah. Garis-garis pola dao pedang tajam berputar di sekitar tubuh Ye Chen Feng. Jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Master Sekte Iblis pasti akan membalas dendam untuk kita. Cepat atau lambat, Gunung Etiril akan dihancurkan juga. Bing Tian Liu tidak pasrah dengan ini. Dia memelototi Ye Chen Feng dan mengutuk dengan keras. Dengan itu, Bing Tian Liu juga meledakkan diri, bunuh diri. Kakak Jian Chen, terima kasih telah melindungiku. Aku akan memberikan segel ular putih ini untukmu. Setelah kematian Bing Tian Liu, Ye Chen Feng mengambil barang-barangnya. Namun, dia memberikan harta istana es, segel ular putih, kepada Jian Chen. Cheng Feng, mereka dibunuh olehmu. Aku tidak bisa mengambil segel ular putih ini. Meskipun nilai harta karun surgawi sangat tinggi, bahkan melebihi tingkat surga kelas tertinggi, Jian Chen tidak menginginkannya. Kakak Jian Chen, meskipun kamu sangat kuat, masih ada celah besar antara kamu dan kaisar binatang tempur setengah langkah. Namun, dengan segel ular putih ini, kamu seharusnya bisa melawan kaisar setengah langkah. Dan jika kamu benar-benar merasa tidak enak, bantu aku menaklukkan harta karun surgawi di alam abadi berkabut ini. Harta karun surgawi itu lebih cocok untukku. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan berkata, Baiklah, kalau begitu aku tidak akan sopan. Dengan kata-kata Ye Chen Feng, Jian Chen tidak menahan diri dan menerima segel ular putih. Dia dengan cepat meneteskan darahnya ke atasnya dan memurnikannya. Sementara Jian Chen menyempurnakan segel ular putih, Ye Chen Feng datang ke lokasi di mana Taoise Bing Yuan meledakkan diri. Dia menyegel air es kutub yang terluka parah dan mengendalikan kayu ilahi primal keos untuk menelannya dan memadatkannya dengan cepat. Es frost kuno yang mendalam sebanding dengan air surgawi dan air es kutub juga sebanding dengan air surgawi. Ye Chen Feng percaya bahwa perpaduan dari dua harta karun surgawi dapat berubah menjadi air surgawi yang menakutkan. Pada saat itu, perpaduan petir surgawi, api surgawi, dan air surgawi akan menciptakan kesengsaraan surgawi yang lebih mengerikan. Kakak Jian Chen, kita tidak bisa tinggal lama di sini. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Ye Chen Feng mengumpulkan barang milik semua orang dan memanggil boneka pedang. Baiklah, ayo pergi. Dengan itu, Ye Chen Feng dan Jian Chen terbang menjauh dari danau yang benar-benar runtuh. Di hutan yang menutupi langit, mereka menemukan lembah terpencil dan memasukinya. Setelah memasuki lembah, Jian Chen segera menggali gua dari dinding gunung yang keras dan bersembunyi di dalamnya. Dia fokus menyempurnakan segel ular putih untuk meningkatkan kekuatannya. Primal keos, aku akan memberimu sisa sepertiga dari esensi telur naga. Ye Chen Feng memanggil Primal Chaos Divine Beast dan dengan murah hati memberikannya sisa sepertiga dari esensi telur naga. Bos, aku sangat mencintaimu. Mata Chaos Divine Beast berbinar saat melihat telur naga. Itu melolong dengan bersemangat dan melepaskan kekuatan hisap yang kuat. Itu menyerap esensi telur naga ke dalam tubuh jiwanya dan mengirimkannya ke Chaos Divine Wood untuk memperbaikinya dengan cepat. Setelah Primal Chaos Divine Beast memurnikan esensi telur naga, tidak hanya itu akan pulih sepenuhnya dari cedera jiwanya, tetapi kekuatannya juga akan meningkat. Ini akan sangat membantu Ye Chen Feng. Setelah istirahat malam, Ye Chen Feng telah sepenuhnya mengkonsolidasikan kekuatannya sebagai reverse beast king peringkat pertama. Setelah bertarung dengan Bing Tian Liu, Taoise Bing Yuan, dan yang lainnya, Ye Chen Feng merasa bahwa kekuatannya saat ini kira-kira setara dengan kaisar setengah langkah. Adapun suat pupet, itu telah sepenuhnya memurnikan kristal jiwa tingkat puncak dan kekuatannya telah meningkat pesat. Itu juga memiliki kekuatan kaisar setengah langkah. Menambahkan Primal Chaos Divine Beast yang sepenuhnya fokus pada pemurnian esensi telur naga, Ye Chen Feng sangat yakin bahwa dia bisa membunuh kaisar setengah langkah jika dia bertemu dengannya. Namun, perbedaan kekuatan antara kaisar setengah langkah dan kaisar sejati terlalu besar. Ye Chen Feng tahu bahwa kecuali dia menggunakan teknik soul force, dia pasti tidak akan cocok dengan Mo Feng Yun. Itu masih akan sangat berbahaya baginya. Es Beku Kuno Yang Mendalam, Air Es Ekstrim Saat fajar, es es kuno yang mendalam dan air es ekstrim telah sepenuhnya menyatu dengan pohon dewa Primal Chaos, berhasil berubah menjadi air surga ekstrim air langit kuno yang menakutkan. Sedangkan untuk Jian Chen, dia juga menyempurnakan segel ular putih setelah malam penyempurnaan. Ayo pergi ke ruang tersembunyi kedua dari alam abadi berkabut. Begitu kita mendapatkan harta karun surgawi di sana, kita akan memasuki alam abadi berkabut dan bersaing dengan para ahli sekte iblis barat untuk pertemuan kebetulan yang besar. Kekuatan mereka telah meningkat pesat, jadi mereka tidak membuang waktu lagi. Ye Chen Feng mengikuti peta pinggiran alam abadi etiril di kepalanya dan membawa Jian Chen ke ruang tersembunyi yang sangat rahasia yang menyegel harta karun surgawi yang kuat. 467. Ledakan. Binatang surgawi level 5 yang sangat besar dikirim terbang dengan satu pukulan dari Ye Chen Feng, menghancurkan lebih dari sepuluh pohon kuno yang tebal sebelum menabrak tanah dengan keras. Setelah berjuang beberapa saat, ia jatuh kegenangan darahnya sendiri, mati. Cheng Feng, berapa kekuatan fisikmu sekarang? Melihat Ye Chen Feng membunuh barbarik bul lapis baja hitam dengan satu pukulan, Jian Chen tidak bisa tidak terkejut dengan kekuatan fisik mengerikan Ye Chen Feng. 8 juta jin kekuatan, kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. 4 juta jin bahkan lebih kuat dari ahli tingkat kaisar biasa. Jian Chen menarik napas dingin. Karena tubuhku sedikit istimewa, kekuatan fisikku sedikit lebih kuat dari orang normal. Ye Chen Feng dengan samar menjelaskan, ayo pergi. Ruang tersembunyi yang saya bicarakan ada di depan. Saya harap belum ada yang menemukannya. Ye Chen Feng menggali inti binatang black armor barbarik bul dan memurnikan darah esensinya. Kemudian, dia dan Jian Chen tiba di sebuah bukit kecil yang tampak biasa-biasa saja. Itu ditutupi rumput layu dan memancarkan aura mematikan. Niat Dao ilusi, wawasan. Berdiri di kaki bukit tandus ini, mata Ye Chen Feng dipenuhi dengan pola ilusi Dao. Kekuatan otak pemakan dewa memancar keluar dan menembus semua batasan di bukit ini. Merusak. Setelah sekitar setengah waktu dupa, ilusion Dao Inten dan kekuatan otak pemakan dewa meletus pada saat yang sama dan meledak ke sudut bukit tandus. Setelah diserang oleh ilusion Dao Inten dan God Eater Brain, riak air yang lebat muncul di sudut bukit. Gelombang aura panas merembes melalui riak air. Tinju langit surya, hancurkan. Riak spasial muncul dan Black Sky Fire dengan cepat berkumpul di tangan kanan Ye Chen Feng. Dia meninju dan cahaya kepalan menakutkan yang seperti matahari terik ditembakkan. Kemanapun ia pergi, udara meledak. Retakan. Solar Sky Fire yang dikompres hingga batasnya menghantam riak spasial. Kekuatan yang kuat langsung menembus riak spasial dan mengungkapkan celah yang sangat besar. segel spasial, Ye Chen Feng dan Ye King Yu mempercepat dan terbang ke celah spasial. Mereka memasuki segel spasial yang dipenuhi dengan aura panas yang menyengat. Cheng Feng, harta surgawi macam apa yang disegel di ruang ini? Jian Chen bertanya sambil melihat ruang di depannya yang dipenuhi dengan api, lahar, dan bahaya. Menurut peta yang diberikan Piao Miao Senior kepadaku, ada kuali burung vermilion disegel di sini. Namun, kuali burung vermilion itu sangat menakutkan. Piao Miao Senior mencoba untuk menaklukkannya dengan paksa dua kali tetapi gagal. Kata Ye Chen Feng perlahan. Harta karun surgawi yang bahkan Piao Miao Senior tidak dapat menaklukkannya, dapatkah Anda dan saya menaklukkannya? Meskipun Jian Chen sombong, dia menghormati Sue Piao Miao yang telah naik ke alam surga. Bahkan jika dia tidak bisa menaklukkan harta karun surgawi, Jian Chen tidak percaya diri untuk membantu Ye Chen Feng menaklukkannya. Alasan mengapa Senior Piao Miao tidak dapat menaklukkan Vermilion Bird Cauldron bukan karena dia lemah. Sebaliknya, itu karena Vermilion Bird Cauldron disembunyikan dalam inti api yang aneh. Setiap kali Senior Piao Miao melukainya, Vermilion Bird Cauldron akan bersembunyi di bagian terdalam dari inti api. Senior Piao Miao tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, bonekaku dapat menutup jalur mundurnya. Ia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Jadi selama kita bekerja sama, kita memiliki peluang untuk menaklukkannya. Ye Chen Feng berkata, Baiklah, karena kamu telah mengambil keputusan, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menaklukkan Vermilion Bird Cauldron. Jian Chen mengambil nafas dalam-dalam dan mengambil keputusan. Terima kasih. Ye Chen Feng tersenyum dan memadatkan sepasang sayap jiwa merah samar. Dia dengan cepat terbang di atas lava mendidih dengan Jian Chen, dengan cepat terbang ke kedalaman ruang magma. Bang, bang, bang. Saat Ye Chen Feng dan Jian Chen terbang dengan cepat, bola api ungu gelap terus-menerus muncul di lava yang mendidih. Mereka menembak ke arah Ye Chen Feng dan Jian Chen dengan ekor api yang panjang. Menghadapi serangan terkonsentrasi dari bola api ungu, Ye Chen Feng dan Jian Chen seperti dua ikan berenang. menghindari bola api. Segera, mereka tiba di bagian terdalam dari ruang magma. Mereka melihat lubang tak berdasar dari inti api yang membakar udara sampai terdistorsi oleh api ungu. Kuali Burung Vermilion Ketika Ye Chen Feng dan Jian Chen berdiri di tepi inti api yang menghanguskan, mereka segera melihat kuali burung vermilion berkaki tiga dengan diameter satu meter. Itu benar-benar merah dan memiliki vermilion bird cauldron yang hidup diukir di permukaannya. Swat Puppet, pancing vermilion bird cauldron keluar. Ye Chen Feng memanggil boneka roh pedang yang telah menyatu dengan kristal jiwa kelas atas dan mencapai alam kaisar binatang tempur setengah langkah. Dia memerintahkannya untuk memasuki jantung api dan menyerang cauldron burung vermilion di dalamnya untuk memancingnya keluar. Setelah menerima perintah Ye Chen Feng, boneka pedang segera melompat ke inti api yang bisa melelehkan artefak surga kelas atas dan mendekati kuali burung vermilion. Pekik. Merasakan pendekatan swat Puppet, vermilion bird cauldron mengeluarkan pekikan yang menusuk telinga. Seekor vermilion bird yang hidup muncul dari vermilion bird cauldron dan menyerang swat Puppet. Meskipun serangan vermilion bird shadow ganas, itu tidak dapat melukai boneka pedang sama sekali. Itu dengan cepat mengelilingi vermilion bird cauldron dan membakar sejumlah besar energi. Itu meletus dengan kekuatan yang mencengangkan dan dengan paksa mengangkat boneka pedang dengan cepat terbang menuju inti api. Pekik. Melihat tindakan swat Puppet, vermilion bird shadow sangat marah. Itu dengan panik menyatu dengan energi api di inti api, berubah menjadi seberkas cahaya merah yang menyerang boneka pedang dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, tidak peduli bagaimana itu menyerang, itu tidak dapat menghentikan boneka pedang. Segera, boneka pedang muncul di luar inti api dengan kuali burung vermilion. Kakak Jian Chen, bantu aku menyebubkan vermilion bird shadow. Aku akan mengambil vermilion bird cauldron. Ye Chen Feng segera mengirim pesan ke Jian Chen ketika dia melihat bayangan vermilion bird yang ganas terbang tepat di belakang swat spirit Puppet. Tidak masalah, serahkan vermilion bird shadow padaku. Dengan pikiran, Jian Chen memanggil segel ular putih. Dia mengendalikan segel ular putih untuk memperluas dan menyerang bayangan burung vermilion. Chaos Divine Beast, keluarlah. Saat Jian Chen menyerang, Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Beast dan menyuruhnya menyerang vermilion bird shadow untuk Jian Chen. Mengaum. Setelah menyempurnakan sepertiga dari esensi telur naga, Chaos Divine Beast persis seperti yang dibayangkan Ye Chen Feng. Itu memiliki kekuatan kaisar setengah langkah. Dengan raungan, angin dan awan bergetar dan ruang bergetar. Raungan itu membombardir vermilion bird shadow, menyebabkan cahaya jiwanya menjadi sembrono. Segel ular putih, tekan. Jian Chen mengendalikan segel ular putih untuk menekan vermilion bird shadow saat ini. Setelah diserang terus-menerus, vermilion bird shadow sangat marah. Kekuatan isap yang kuat dilepaskan dari paruhnya yang tajam, menyedot energi api yang padat di sekitarnya ke dalam perutnya. Itu sangat meningkatkan kekuatannya dan dengan paksa melepaskan segel ular putih. Pada saat berikutnya, vermilion bird shadow dengan keras mengepakkan sayap jiwanya yang merah menyala, menyapu badai yang menghanguskan. Itu menyerang Jian Chen dengan kecepatan yang sangat cepat, ingin membakarnya menjadi abu. Niat dao angin. Vermilion bird shadow menyerang dengan sekuat tenaga. Beberapa pola dao angin muncul di tubuh Jian Chen. Dalam sekejap, dia berubah menjadi embusan angin dan menghindari serangan vermilion bird shadow. Mengaum. Saat vermilion bird shadow menyerang Jian Chen, Chaos Divine Beast terus melepaskan gelombang suara yang kuat untuk menyerangnya, merusak tubuh jiwanya. Sama seperti Chaos Divine Beast dan Jian Chen bekerja sama untuk menangani vermilion bird shadow, Ye Chen Feng mendekati vermilion bird cauldron yang diangkat tinggi oleh suat pupet. Dia menggigit jarinya dan menekannya ke permukaan kuali yang ditutupi dengan pola kuno. Pada saat berikutnya, kuali burung vermilion bersinar dengan cahaya merah tanpa batas dan menelan Ye Chen Feng. Energi jiwa yang kuat dilepaskan dari vermilion bird cauldron berubah menjadi vermilion bird mini. Itu memekik saat mengebor ke dalam pikiran Ye Chen Feng, menyalakan api yang tak ada habisnya di benaknya. 468 Berdengung Saat mini vermilion bird memasuki pikiran Ye Chen Feng, Ye Chen Feng merasakan sakit kepala. Jiwanya tercabik-cabik, dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Otak pemakan dewa, tekan. Ye Chen Feng menahan rasa sakit karena jiwanya dibakar dan mengendalikan otak untuk menekan burung vermilion, memadamkan api ungu di jiwanya. Berdebar, berdebar, berdebar. Otak yang menggeliat dengan cepat muncul di benak Ye Chen Feng dan membentuk tiga pusaran hitam yang dengan panik melahap api ungu yang dilepaskan oleh vermilion bird melindungi jiwa Ye Chen Feng. Dalam sekejap, api ungu yang dilepaskan oleh vermilion bird dimakan oleh otak. Burung vermilion yang gelisah juga ditekan oleh otak. Saat berikutnya, otak itu seperti mulut raksasa yang langsung melahap burung vermilion yang menyerbu pikiran Ye Chen Feng dan menyelesaikan krisis. Vermilion bird cauldron, kenali aku sebagai tuannya. Setelah otak melahap burung vermilion, Ye Chen Feng terus menuangkan darah esensinya ke dalam kuali burung vermilion dalam upaya untuk memaksanya mengenalinya sebagai tuannya. Pekikan Merasakan upaya Ye Chen Feng untuk secara paksa membuat kuali burung vermilion mengenalinya sebagai tuannya, bayangan burung vermilion yang bertarung dengan Jian Chen sangat marah. Itu dengan paksa menembus penghalang dan terbang menuju Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sangat cepat, ingin membunuhnya. Pada saat kritis, boneka pedang melepaskan kuali burung vermilion dan berdiri di depan Ye Chen Feng. Itu menggunakan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk memblokir serangan fatal dari vermilion birthsado. Meski serangan fatal itu diblokir, vermilion birthsado tidak menyerah. Tubuhnya yang besar berubah menjadi seberkas api saat terbang di udara, menyerang Ye Chen Feng dari berbagai sudut. Kecepatan serangan vermilion birthsado sangat cepat, tetapi reaksi swat pupet bahkan lebih cepat lagi. Itu terus-menerus menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan. Segel ular putih, tekan. Pada saat ini, Jian Chen menuangkan sejumlah besar kekuatan jiwa ke dalam segel ular putih, menyebabkannya terus berkembang dan menekan vermilion birthsado. Saat bayangan red sparrow diserang oleh tanda ular putih, Chaos Divine Beast mengeluarkan gelombang suara yang mengerikan dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu membombardir tubuh bayangan dan membuatnya terbang. Sialan, mengapa vermilion birthsado ini seperti jurang maut? Itu menyerap begitu banyak darah esensiku, tapi dia masih tidak mengenaliku sebagai tuannya. Di bawah perlindungan Jian Chen dan yang lainnya, Ye Chen Feng tidak diserang oleh bayangan vermilion birth. Namun, dia masih tidak dapat dengan paksa mengikat kuali burung vermilion meskipun menghabiskan banyak darah esensi. Bos, jangan sia-siakan darah esensi Anda untuk mengenali kuali itu. Jika saya tidak salah, jiwa burung vermilion ini seharusnya adalah roh artefak kualdron burung vermilion. Jika Anda ingin mengenali kuali burung vermilion sebagai tuannya, Anda harus pertama-tama taklukkan jiwa burung vermilion ini. Divine Beast of Chaos berteriak pada Ye Chen Feng saat dia mencoba mencari cara untuk menjinakkan Suzaku kualdron. Artifak spirit, Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan berkata dengan heran, mungkinkah kuali burung vermilion ini melampaui harta karun surgawi. Memikirkan hal ini, mata Ye Chen Feng berbinar. Jika dia bisa menaklukkan vermilion berkualdron ini dan meminjam kekuatannya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk melawan Mo Feng Yun. Desir. Tubuh Ye Chen Feng berkedip sedikit, meninggalkan bayangan setelah dia muncul di samping jiwa burung vermilion. Air surgawi ekstrim kuno langsung menyembur keluar dari tubuhnya dan dengan paksa membekukan jiwa burung vermilion. Burung vermilion lahir dari api, jadi dia paling membenciki dingin dunia. Namun, air surgawi ekstrim kuno adalah air surgawi terkuat di dunia. Setelah diserang oleh air surgawi ekstrim kuno, kekuatan jiwa burung vermilion segera terpengaruh. Segel Ular Putih, Serangan Rune Kuno Sama seperti Vermilion Bertsol mencoba yang terbaik untuk menahan serangan air surgawi ekstrim kuno, segel ular putih hancur. Rune Kuno yang menakutkan berkumpul menjadi karakter kuno yang dengan kejam membekas di tubuh jiwa burung vermilion, dengan paksa menghancurkan tubuhnya yang kuat. Pekikan Jiwa burung vermilion mengeluarkan ratapan yang menyakitkan saat tubuhnya dihancurkan oleh segel ular putih. Tubuh besarnya dengan cepat menyusut saat memasuki kuali burung vermilion sebelum Ye Chen Feng dan yang lainnya bisa menghentikannya. Itu kemudian mengendalikan kuali burung vermilion untuk melarikan diri ke inti api. Namun, Ye Chen Feng sudah siap. Dia telah memerintahkan boneka pedang untuk menjaga inti api dan menggunakan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk memblokir kuali burung vermilion, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri ke inti api. Saat boneka pedang dengan paksa memblokir kuali burung vermilion, Ye Chen Feng dengan tegas bergabung dengan binatang spiritualnya, Raja Naga Darah Berkepala 2. Dia menyalakan garis keturunan naganya dan meningkatkan kekuatannya ke puncak saat dia menyerang kuali burung vermilion dengan persenjataan penguasanya. 8 Seni Asura Pembunuhan 5 Halo Pembunuhan Untuk menekan kuali burung vermilion dan menaklukkan jiwa burung vermilion, Ye Chen Feng memadatkan 5 lingkaran cahaya pembunuh saat dia menyerang kuali burung vermilion. Dia juga mengaktifkan kekuatan fisik terkuatnya. Cahaya pedang yang menakutkan langsung merobek udara dan terus-menerus menghantam kuali burung vermilion, menyebabkannya bergetar. Sementara Ye Chen Feng menyerang vermilion bird cauldron dengan seluruh kekuatannya, Jian Chen dan Chaos Divine Beast juga melepaskan serangan yang kuat, membombardir vermilion bird cauldron dan dengan paksa membatasi pergerakannya. Pekik Di bawah serangan seperti gelombang yang diluncurkan oleh Ye Chen Feng dan yang lainnya, jiwa burung vermilion, yang tidak dapat melarikan diri ke inti api, sangat marah. Itu menggunakan semua kekuatannya untuk mengendalikan vermilion bird cauldron untuk menyerang Ye Chen Feng dan yang lainnya. Namun, di bawah perlindungan segel ular putih, serangan sengit dari kuali burung vermilion tidak dapat menimbulkan ancaman bagi Ye Chen Feng dan yang lainnya. Waktu juga berlalu dengan cepat dalam kebuntuan yang sengit. Untuk menaklukkan kuali burung vermilion, Ye Chen Feng dan Jian Chen mengertakkan gigi dan bertahan dengan getir. Boneka pedang, yang telah mengalami ilusinan serangan sengit dari kuali burung vermilion juga menghabiskan lebih dari setengah energinya. Jiwa burung vermilion, roh artefak dari kuali burung vermilion juga menghabiskan banyak energi. Serangan dari vermilion bird cauldron semakin lemah dan semakin lemah, secara bertahap ditekan oleh serangan sengit dari Ye Chen Feng dan yang lainnya. Segel ular putih, tekan. Memanfaatkan momen ketika vermilion bird cauldron ditekan oleh serangan sengit dari yang lain, Jian Chen meludahkan tiga suap esensi darah dengan mengorbankan harga dan menyatukannya ke dalam segel ular putih. Dia mengaktifkan kekuatan terkuat dari segel ular putih dan sangat menekan kuali burung vermilion, menekannya di tanah yang panas. Auman kekacauan primordial. Primordial keosbis dengan cepat mendekati kuali burung vermilion yang diliputi api. Itu sangat dekat sehingga mengeluarkan raungan yang mengguncang dunia dan dengan kejam menghantam kuali burung vermilion, menyebabkan kuali itu bergetar hebat dan langsung melukai jiwa burung vermilion. Bos, sementara jiwa burung vermilion lemah, cobalah meneteskan darahmu ke kuali burung vermilion dan lihat apakah Anda memiliki kesempatan untuk menaklukkannya. Ketika vermilion berth soul terluka oleh raungan primordial keosbis, primordial keos langsung berteriak pada Ye Chen Feng. Oke. Ye Chen Feng dengan cepat mendekati kuali burung vermilion. Dia menggigit jarinya dan menekannya ke vermilion berth cauldron sekali lagi. Dia dengan panik menuangkan esensi darahnya ke dalam vermilion berth cauldron dalam upaya untuk membuatnya mengenalinya sebagai tuannya. Saat sejumlah besar esensi darah lemah terbang keluar dari kuali sekali lagi dan meluncurkan serangan yang pasti membunuh Ye Chen Feng. Kayu ilahi primordial, tekan. Kali ini, Ye Chen Feng sudah siap. Saat jiwa burung vermilion terbang keluar, dia memanggil kayu ilahi primordial dan mengendalikannya untuk memblokir serangan jiwa burung vermilion. Dia memadatkan sejumlah besar akar dan dengan paksa menekan jiwa burung vermilion. Di bawah pengikatan akar hijau diok, jiwa burung vermilion yang terluka para diikat dengan kuat dan tidak bisa bergerak. Pada saat ini, Ye Chen Feng dengan paksa menuangkan esensi darahnya ke dalam jiwa burung vermilion melalui kayu ilahi primordial. Perlahan, perlawanan vermilion berthsol menjadi semakin lemah. Akhirnya, itu menyerah di bawah penindasan kayu ilahi primordial dan perlahan menyatu dengan esensi darah Ye Chen Feng. Selesai. Merasa bahwa dia dan jiwa burung vermilion terhubung, Ye Chen Feng, yang telah kehilangan banyak darah dan pucat, mengungkapkan senyum tipis. Setelah banyak usaha dan dengan bantuan semua orang, dia akhirnya menaklukkan jiwa burung vermilion dan membuatnya mengenalinya sebagai tuannya, kuali burung vermilion, yang diduga telah melampaui harta karun surgawi. 469. Cheng Feng, berapa tingkat kuali burung vermilion ini? Jian Chen tiba di samping Ye Chen Feng. Dia sangat ingin tahu tentang kuali burung vermilion yang jauh lebih kuat daripada segel ular putih. Kuali burung vermilion ini telah melahirkan roh artefak. Itu seharusnya harta karun dao, kan? Ye Chen Feng hanya meneteskan darahnya ke vermilion bird cauldron dan belum sepenuhnya menyempurnakannya, jadi dia tidak dapat secara akurat merasakan tingkat sebenarnya dari vermilion bird cauldron. Harta karun tao. Chaos Divine Beast melengkungkan bibirnya dan berkata, jika kuali susaku ini benar-benar harta karun tao, kita semua akan mati di sini hari ini, dan tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Apa? Apakah kuali burung vermilion ini bukan harta karun dao? Tanya Ye Chen Feng dengan sedikit cemberut. Itu benar. Harta karun dao yang sebenarnya sangat menakutkan. Kaisar biasa dapat dengan mudah dihancurkan sampai mati karenanya. Divine Beast of Chaos menganggup dan berkata, kuali burung vermilion ini hanya dapat dianggap sebagai harta karun sudo dao. Namun, kekuatannya jauh melampaui harta karun surgawi. Namun, itu sudah lama membentuk roh artefak. Potensinya melampaui harta dao biasa. Di masa depan, tidak hanya memiliki kesempatan untuk berevolusi menjadi harta karun dao, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berevolusi menjadi artefak suci. Benar-benar. Mata Ye Chen Feng berbinar saat dia bertanya pada Divine Beast of Chaos. Artefak suci adalah keberadaan yang melampaui artefak dao. Ye Chen Feng tidak tahu apakah ada artefak suci di benua roh pertarungan, tetapi artefak suci adalah harta karun terbaik bahkan di domain surga dan berada di tangan beberapa orang besar. Kamu harus tahu bahwa harta karun dao biasa tidak memiliki roh artefak. Namun, kuali burung vermilion telah menghasilkan roh artefak pada tahap harta karun dao semu. Ini cukup untuk membuktikan bahwa potensinya melebihi potensi harta karun dao biasa, kata Chaos Divine Beast. Sepertinya misty immortal realm ini adalah tanah terberkatiku. Dengan kuali burung vermilion ini, aku harus memiliki kesempatan untuk bertarung melawan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, gumam Ye Chen Feng pada dirinya sendiri saat dia memanggil kuali burung vermilion ke tangannya. Bos, bukan aku ingin mematahkan semangatmu, tetapi dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak dapat menggunakan kekuatan penuh dari kuali vermilion bird. Juga, kekuatan prajurit tingkat kaisar bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Begitu dia berubah menjadi bentuk pertempurannya, bahkan dengan bantuan kuali vermilion bird, kamu hanya memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kamu ingin mengalahkan prajurit tingkat kaisar, kamu masih terlalu jauh. Terlebih lagi, kaisar juga harus memiliki harta karun surgawi. Namun, dengan vermilion bird cauldron dan bantuan kami, kamu pasti memiliki kemampuan untuk membunuh kaisar setengah langkah. Kamu juga memiliki sedikit peluang untuk mendapatkan kekayaan besar di sini. Ngomong-ngomong, bos, coba buka kuali burung vermilion. Lihat apakah ada pil obat di dalamnya, kata Chaos Godbeast. Baiklah. Ye Chen Feng mengangguk. Dia berkomunikasi dengan vermilion bird cauldron dan dengan paksa mengubah pola susunan di dalam kuali. Dia membuka tutup merah menyala dengan vermilion bird kecil tertanam di dalamnya. Segera, aroma obat yang menyegarkan memenuhi kuali. Ye Chen Feng dan Jian Chen hanya menghirup sedikit, tetapi mereka merasa segar dan segar. Ini, ini pil dao. Mata Ye Chen Feng berbinar ketika dia melihat dua eliksir merah menyala seukuran kelengkeng dengan pola kuno di permukaan eliksir di vermilion bird cauldron. Kuali burung vermilion ini hanyalah harta karun sudo dao. Itu tidak dapat memelihara pil dao yang berisi konsep cara. Jika saya tidak salah, pil ini harus menjadi pil dao setengah langkah. Lanjut ke kacauan Godbeast. Apa? Hanya dao treasures yang bisa memelihara dao pills? Tanya Ye Chen Feng. Tentu saja, pil dao mengandung konsep cara. Bagaimana mereka bisa dipelihara oleh harta biasa. Dan bahkan jika itu adalah dao pil setengah langkah, mungkin tidak lebih dari sepuluh orang di duniamu yang dapat memperbaikinya, kata Chaos Godbeast. Kakak Jian Chen, bantu aku menaklukkan kuali burung vermilion. Kita masing-masing akan menyempurnakan salah satu dari pil dao setengah langkah ini. Setelah kita menyempurnakannya, aku akan membawamu ke alam abadi etiril melalui jalan pintas. Setelah mempelajari nilai setengah langkah dao pil, Ye Chen Feng dengan murah hati memberikannya kepada Jian Chen. Terima kasih. Jian Chen tahu nilai pil dao setengah langkah. Dapat dikatakan bahwa pil dao setengah langkah bahkan lebih berharga daripada artefak surga tingkat tinggi. Namun, Ye Chen Feng telah memberikan satu kepadanya bahkan tanpa memikirkannya. Dia sangat tersentuh. Dia sepenuhnya mengakui Ye Chen Feng sebagai saudara. Ye Chen Feng dan Jian Chen menemukan dua tempat yang relatif stabil di ruang yang panas. Mereka menghonsumsi pil dao setengah langkah yang tidak diketahui dan mulai menyempurnakannya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Iya, niat api dao. Ketika Ye Chen Feng menyempurnakan dao pil setengah langkah, dia merasakan dao mark of fire di dalamnya. Dia terkejut. Saat dia menyerap energi obat, dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan tanda api dao. Sama seperti Ye Chen Feng dan Jian Chen menyempurnakan setengah langkah inti jalan di ruang tersembunyi magma, para ahli dari berbagai organisasi melewati hutan dengan Mo Feng Yun memimpin. Mereka melihat layar cahaya yang bersinar dengan cahaya putih redup. Sepertinya jauh. Formasi rune yang kuat. Orang yang meletakkan penghalang ini tidak sederhana. Aku belum pernah mendengar metode seperti itu. Iya, rune formasi di penghalang ini terlalu dalam. Mereka mungkin berasal dari tangan ahli domain surga. Mata dua Grandmaster formasi bersinar dengan cahaya yang menyala. Mereka sangat tertarik dengan penghalang cahaya. Mereka tidak sabar untuk mempelajarinya dan mencoba memahami warisan formasi domain surga. Grandmaster, saya ingin tahu apakah Anda dapat memecahkan penghalang ini dengan pencapaian Anda dalam formasi. Keduanya berhubungan langsung dengan apakah Mo Feng Yun bisa mendapatkan warisan Misty Immortal Realm atau tidak, jadi Mo Feng Yun sangat sopan kepada mereka. Master Sekte Mo, jangan khawatir. Karena kami di sini, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantumu memecahkan penghalang. Dengan itu, dua Grandmaster formasi membentuk rune yang rumit dan menggabungkannya menjadi penghalang cahaya. Mereka mencoba memahami struktur rune formasi. Sekitar sehari kemudian, penghalang cahaya yang tampaknya tak tertembus tiba-tiba retak. Retakan dengan cepat menyebar ke segala arah. Begitu cepat, dua Grandmaster formasi memecahkan penghalang cahaya dengan sangat cepat. Mo Feng Yun dan yang lainnya, yang memulihkan diri dari luka mereka dan menunggu Zhang Xuan, terkejut ketika mereka melihat bahwa penghalang cahaya akan hancur kapan saja. Jika penghalang cahaya benar-benar dibuat oleh ahli domain surga, itu seharusnya tidak mudah dipatahkan. Grandmaster, apa yang terjadi? Mungkinkah penghalang dipasang oleh orang-orang dari gunung berkabut itu? Mo Feng Yun segera bertanya ketika dia melihat dua Grandmaster formasi berhenti menembus penghalang. Tidak, dari rune formasi yang rumit di penghalang cahaya, itu pasti berasal dari domain surga. Hanya saja itu sudah ada terlalu lama dan rune formasinya sangat lemah. Itu sebabnya sangat mudah bagi kita untuk memecahkannya. Titik petik dua, salah satu Grandmaster formasi, Huo Feng Hai, berkata perlahan. Ada jejak penyesalan dalam suaranya. Sangat disayangkan bahwa mereka tidak dapat memahami warisan rune formasi domain surga. Semuanya, mundur. Kekuatan penghalang ini bukan masalah kecil. Mundur sedikit. Setelah penghalang rusak, mungkin akan ada ledakan. Grandmaster formasi lainnya, Fu Man Shan, berkata. Setelah Mo Feng Yun dan yang lainnya mundur, kedua Grandmaster formasi itu semakin cepat. Ketika mereka menggabungkan ribuan rune formasi ke penghalang cahaya, semakin banyak retakan muncul di penghalang, dan kekuatan penghancur yang kuat keluar. Menghindari. Ketika kekuatan penghancur muncul, kedua Grandmaster formasi itu dengan tegas mengelak. Boom, boom. Ledakan. Gelombang kekuatan destruktif bergema di area tersebut, menyebabkan seluruh kekosongan menjadi kacau. Energi mengerikan menyapu dan menghancurkan segalanya. Ketika badai yang merusak berangsur-angsur menghilang, Mo Feng Yun dan yang lainnya melihat sebuah bukit hitam aneh tercetak di depan mereka. Bukit hitam itu tidak tinggi, tapi tampak seperti pilar yang menopang langit di depan mereka. Itu memberi mereka kejutan dan pencegahan yang hebat, seolah-olah mengandung energi yang menakutkan. Ayo pergi. Melihat bukit hitam di kejauhan, mata Mo Feng Yun dan yang lainnya berbinar. Mereka dengan cepat terbang. 470 View, Puncak Rang 1 Devian Bisking Setelah satu hari atau lebih pemurnian, Ye Chen Feng telah berhasil menyempurnakan inti Dao setengah langkah. Energi jiwanya meningkat lebih dari dua kali lipat, mencapai puncak alam Raja Binatang Penentang peringkat satu. Saat dia menyempurnakan inti Dao setengah langkah, otak pemakan dewa telah berhasil menyimpulkan pola Dao api dalam inti Dao setengah langkah, memberinya metode dan fondasi lain. Lebih penting lagi, karena dia semakin memahami niat Dao, itu akan sangat membantu kultivasinya di masa depan. Setelah alam Battle Beast Emperor adalah Heaven Domain Dao Realm, yang merupakan kompetisi pemahaman Dao. Ye Chen Feng telah memahami dasar dari semua Dao, Dao Surgawi, Dao Pedang, Dao Petir, Dao Kehidupan, Dao Ilusi, dan Dao Api. Titik awalnya jauh lebih tinggi dari orang biasa. Adapun Jian Chen, dia telah menyempurnakan inti Dao setengah langkah tetapi belum menembus. Dia baru saja mencapai puncak peringkat empat ranah Raja Binatang Menentang. Mengandalkan persepsinya yang kuat, dia juga telah memahami pola Dao Api dalam inti Dao setengah langkah. Jika itu adalah Absolute Beast King biasa, mereka akan memiliki peluang tinggi untuk menembus dua alam setelah mengkonsumsi inti Dao setengah langkah. Namun, Ye Chen Feng dan Jian Chen hanya mencapai puncak ranah Raja Binatang Menentang peringkat satu. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa fondasi kultivasi mereka sangat kokoh dan mendalam, jauh melebihi Absolute Beast King biasa. Ayo pergi, kita akan pergi ke formasi teleportasi luar dan langsung memasuki alam abadi berkabut. Dengan kekuatan mereka meningkat, Ye Chen Feng dan Jian Chen tidak membuang waktu lagi dan dengan cepat meninggalkan dunia lava. Mengikuti peta dalam pikiran mereka, mereka terbang menuju formasi teleportasi yang tersembunyi di wilayah luar alam abadi berkabut. Sekitar delapan jam kemudian, Ye Chen Feng dan Jian Chen telah membunuh lebih dari selusin binatang surgawi yang kuat di hutan. Mereka terbang ke kolam berbentuk bulan sabit yang memancarkan jejak udara dingin. Formasi teleportasi yang saya bicarakan ada tepat di bawah kolam ini. Namun, menurut senior Piao Miao, formasi teleportasi itu dijaga oleh level 6 Heavenly Beast, Purple Skullet King Snake. Setelah bertahun-tahun berlalu, saya bertanya-tanya apakah ular raja skala umu itu telah berevolusi menjadi binatang surgawi level 7. Ye Chen Feng menunjuk ke Waning Moon Winter Pond dan berkata, Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng dan Jian Chen menerobos kolam dingin dan dengan cepat terbang ke bawah. Sangat dingin. Ketika Ye Chen Feng dan Qin Wen Tian mencapai dasar kolam yang dingin, tubuh mereka tertutup lapisan es tipis. Sejumlah besar udara dingin meresap ke dalam tubuh mereka melalui pori-pori mereka. Bak pemakan ruang, pemakan segel. Ye Chen Feng mengaktifkan mantra pemakan jiwa dan menghilangkan ki dingin yang menyerang tubuhnya. Dia memanggil Space Swallowware yang gelap gulita dan memerintahkannya untuk melahap ruang pembatasan yang tersembunyi di dasar kolam. Segera, Space Swallowware bak membuka lubang besar di Space Restriction spell yang keras. Ye Chen Feng dan Space Swallowware tidak ragu-ragu dan dengan cepat masuk, memasuki ruang tersembunyi di dasar kolam dingin. Ular Raja Bersisik Ungu Ketika mereka mendarat di ruang tersembunyi, Ye Chen Feng dan Qin Lai segera melihat Ular Raja Bersisik Ungu yang telah melingkari tubuhnya yang sangat besar. Itu seukuran gunung kecil dan jatuh ke hibernasi. Aura ini, binatang surgawi tingkat 8. Ular Raja Skala Ungu ini sebenarnya telah berevolusi menjadi binatang surgawi tingkat 8. Merasakan aura mengerikan dari Purple Skullet King senake jauh di luar imajinasi mereka, ekspresi Ye Chen Feng dan Jian Chen berubah. Mereka dengan tegas menahan napas dan menyembunyikan aura mereka, tidak berani mengganggu tidurnya untuk menghindari bahaya. Cheng Feng, Ular Raja Skala Ungu ini adalah binatang surgawi tingkat 8, sebanding dengan kaisar binatang tempur tingkat 3. Itu bukan sesuatu yang bisa kau dan aku lawan, ayo mundur. Jian Chen menatap Ular Raja Skala Ungu dengan ekspresi serius dan mengirimkan suaranya ke Ye Chen Feng. Tidak, kita tidak boleh melewatkan jalan pintas untuk memasuki alam abadi etiril. Jika tidak, dengan berapa banyak waktu yang kita tinggalkan, kita mungkin kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan kesempatan besar itu. Ye Chen Feng memandang Ular Raja Skala Ungu yang menakutkan dan berpikir untuk menggunakan otak pemakan jiwa untuk menyerang otaknya dan mengendalikan kesadarannya. Jika otak pemakan jiwa dapat mengendalikan Ular Raja Skala Ungu binatang surgawi tingkat 8, maka dia tidak perlu takut dengan kaisar binatang tempur tingkat 1 puncak Mo Feng Yun. Namun, setelah berpikir lama, Ye Chen Feng dengan enggan menyerah pada gagasan itu. Ular Raja Skala Ungu di depan mereka terlalu menakutkan, ia memiliki kekuatan untuk membunuh mereka secara instan. Jika otak pemakan jiwa gagal, maka dia dan Jian Chen kemungkinan besar akan mati di sini. Boneka Pedang, sekarang kita hanya bisa mengandalkan Boneka Pedang untuk memancing Raja Ular Bersisik Ungu ini pergi. Setelah berpikir sejenak, Ye Chen Feng akhirnya memutuskan sebuah rencana. Dengan pikiran, dia memanggil Boneka Pedang. Kakak Ye Chen Feng, ayo kita keluar dulu. Setelah Boneka Pedang memancing Ular Raja Bersisik Ungu pergi, kita akan segera memasuki tempat ini dan mengaktifkan formasi teleportasi untuk pergi. Oke. Jian Chen juga sangat tertarik dengan peluang besar di alam abadi etirial dan memutuskan untuk mengambil risiko. Kemampuan melahap Space Swallow Air Bug tidak bersuara. Ketika sekali lagi melahap lubang besar di penghalang tata ruang, Ye Chen Feng dan Jian Chen mempercepat dan dengan cepat terbang keluar, bersembunyi di dasar danau yang dingin. Boneka Pedang, Serang. Setelah bersembunyi, Ye Chen Feng segera memberi perintah pada Swat Pupet. Menerima perintah, Boneka Pedang segera melancarkan serangan sengit ke ular raja bersisik ungu, membangunkannya dari tidurnya. His. Ular raja skala ungu dibangunkan oleh boneka pedang dan segera menjadi marah. Matanya yang seperti lonceng mengeluarkan cahaya merah pekat saat ia membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan desisan yang menusuk telinga. Gelombang suara yang menggelinding dan gas beracun hijau tua membombardir tubuh boneka pedang, langsung menguras banyak energinya. Menahan desisan marah ular raja bersisik ungu, boneka pedang segera terbang menuju penghalang tata ruang yang telah sembuh sepenuhnya dan sekali lagi diserang oleh ular raja bersisik ungu. Di bawah serangan hiru pikuk ular raja skala ungu, penghalang tata ruang yang kokoh mulai retak dan boneka pedang bahkan terguncang keluar dari penghalang tata ruang. Mendesis. Mata merah darah ular skala ungu terkunci pada boneka pedang yang terbang keluar dari penghalang tata ruang. Itu dengan keras memutar tubuh besarnya dan langsung menembus penghalang spasial yang retak, mengejar boneka pedang dengan sekuat tenaga. Ia bertekad untuk membunuh boneka pedang yang mengganggu tidurnya. Jian Chen, ayo pergi. Suat pupet memancing purple skullet king snake pergi sementara Ye Chen Feng dan Jian Chen memasuki spasial barier yang rusak parah tanpa ragu-ragu dan tiba di spasial teleportation array. Cheng Feng, apakah kamu punya cara untuk mengaktifkan array teleportasi ini? Melihat array teleportasi yang berdebu, Jian Chen bertanya. Iya. Ye Chen Feng menganggup dan mengarahkan kekuatan otak yang melahap dewa untuk memancar ke dalam array teleportasi, mencoba untuk mengaktifkannya. Pada saat ini, ular raja skala ungu merasakan arraye Chen Feng dan Jian Chen muncul di samping array teleportasi dan langsung marah. Itu dengan keras memutar tubuh besarnya dan berbalik. Kristal jiwa tingkat tertinggi menyala, meledak dengan kecepatan. Saat ular raja bersisik ungu menggeliat-geliat di kolam es, boneka pedang dengan cepat menyalakan kristal jiwa tingkat tertinggi dan meningkatkan kecepatannya sebanyak mungkin. Itu melewati celah-celah di tubuh ular raja skala ungu dan memasuki ruang tersembunyi. Tidak bagus, melihat raja ular bersisik ungu yang matanya berkedip dengan niat membunuh, memamerkan taringnya sepanjang 10 meter dan mengeluarkan aura kematian, Jian Chen segera menjadi gugup. Butir-butir keringat muncul di dahinya saat dia melihat ke arah Ye Chen Feng yang sedang mengaktifkan formasi teleportasi dengan sekuat tenaga. Perbaikan prasasti tiga formasi, perbaikan prasasti sepuluh formasi, perbaikan prasasti dua puluh satu formasi. Ancaman kematian semakin dekat dan dekat, tetapi Ye Chen Feng, dengan hatinya yang besar, tidak terpengaruh sedikitpun. Dia menepis semua pikiran yang mengganggu dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk memperbaiki arai teleportasi dengan sekuat tenaga, mengaktifkan kekuatan teleportasinya. Manusia tercelah, pergilah ke neraka. Ular raja skala ungu meraung, dan cahaya ungu dalam jumlah tak terbatas keluar dari mulutnya, merobek ruang dan membombardir Ye Chen Feng. Segel ular putih Tiba-tiba diserang oleh ular raja skala ungu, Jian Chen tidak ragu untuk memanggil segel ular putih untuk memblokirnya. Namun, boneka pedang bahkan lebih cepat. Itu menggunakan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk memblokir cahaya ungu dan dengan paksa membatalkan serangan fatal ular raja skala ungu. Energi di tubuhnya benar-benar terkuras saat cahaya ungu menghantamnya. Perbaikan Prasasti 36 Formasi Teleportasi Di bawah ancaman kematian, otak pemakan dewa akhirnya memperbaiki 36 Prasasti Formasi dan mengaktifkan kekuatan teleportasinya. Seberkas cahaya ditembakkan ke langit. Ayo pergi! Ye Chen Feng berteriak dan menyingkirkan boneka roh pedang yang kehabisan energi. Bersama dengan Jian Chen, mereka diteleportasi sebelum ular skala ungu dapat meluncurkan serangan mematikan putaran kedua. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!